Intro Menenangkan diri dan tersenyum paksa, Senior Sensi, ternyata Anda juga tahu bagaimana Membuat lelucon, petik 2 Tuan, Heling juga terpana oleh kata-kata itu, wajahnya tampak bingung Heling, Sensi menatap kekejauhan, kamu bisa pergi dulu Saya memiliki beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Yun Che Setelah beberapa saat, tidak peduli apa yang terjadi di tempat ini, kamu tidak boleh mendekat, mengerti Petik 2 Yun Che Petik 2 Dimengerti, Heling bangkit ketika dia memukul mundur cepat dan pergi dengan linglung Sensi berbalik dan kembali ke pondok bambu kecil dan misterius itu Hanya setelah tubuhnya menyeberang ke gubuk itulah suaranya yang tidak jelas dan seperti mimpi terdengar di udara, ikuti aku di dalam Petik 2 Pondok bambu ini adalah satu-satunya bangunan di seluruh tanah terlarang samsara Yun Che sudah ada di sini selama hampir dua bulan, tapi dia belum pernah diizinkan masuk sebelumnya Bahkan, dia belum pernah mendekati tempat ini Apalagi, bukan hanya dia Bahkan Heling, yang telah berada di sini selama tiga tahun, tidak pernah mengambil langkah di dalam Begitu pula dengan keheranan di dalam hatinya bahwa Yun Che dengan ringan melangkah ke bagian dalam pondok bambu Dia awalnya berpikir bahwa meskipun rumah bambu ini terlihat sangat kecil di luar, pasti akan ada beberapa dunia independen yang terpancang di dalamnya, seperti bagaimana Istana Bintang Dewa Jasmine Tetapi, yang mengejutkannya, sebenarnya itu adalah gubuk bambu yang tidak bisa lebih biasa lagi, dan tidak ada ruang yang dibuka di bagian dalamnya Itu dirancang dan didekorasi dengan cara yang sangat dasar dan hanya ada tempat tidur bambu hijau jade yang diletakkan di tengah gubuk, selain ini, tidak ada yang lain di dalam Saat dia berdiri di belakang Sensei, hati Yun Che menjadi gelisah Ini jelas bukan pondok bambu yang sederhana, itu adalah tempat tinggal Sensei, tempat di mana Heling dilarang masuk Sedangkan dia adalah orang yang membuat pengecualian untuknya, seseorang yang berhutang budi padanya atas tindakannya menghapus tanda penghilang kematian jiwa Brahma Jadi mengapa dia mengundangnya ke tempat ini? Apakah kamu pikir aku sedang bercanda? Tanyanya sambil berbalik Sebenarnya, untuk Yun Che, dia sebenarnya lebih suka menghadapi punggung Sensei Cahaya putih menerangi tubuhnya, dan tidak peduli apakah itu bagian depan atau belakangnya, dia hanya pernah melihat keindahan yang sepenuhnya surgawi Tetapi dalam kasus sebelumnya, meskipun dia tidak dapat melihat mata Sensei, ada perasaan bawah sadar yang terwujud dalam hatinya Perasaan yang menyebabkan dia tidak berani menatapnya secara langsung karena takut mencemarkan nama baiknya Bahkan ketika dia telah menghadapi Musuan Yin pada waktu itu, perasaan ini tidak sekuat sekarang Junior ini tidak berani mempertanyakan kata-kata senior Sensei, hanya saja, Yun Che tanpa sadar mengalihkan matanya Tapi setelah berpikir lama, dia akhirnya menemukan sesuatu yang menurutnya bijaksana Hanya saja kemampuan junior ini terlalu sedikit, jadi aku takut aku tidak akan bisa memikul harapan yang begitu besar seperti yang dimiliki senior untukku Petik 2 Saya akan dapat mengguncang realem Dewa Kerajaan Brahma Jika bukan Sensei yang ada di depannya tetapi beberapa orang lain, Yun Che pasti sudah lama membalas dengan Kamu bahkan tidak bercanda lagi, kamu hanya menyemburkan omong kosong dan mengucapkan omong kosong pada titik ini Sik, jawaban Yun Che menyebabkan Sensei mendesah empatik Desahan itu sangat lembut, tapi Yun Che samar-samar bisa mendengar kekecewaan di dalamnya Apakah kamu tahu mengapa aku membiarkan linger mendinginkan tumitnya selama satu bulan dan aku hanya ingin memberitahunya hari ini? Dia bertanya Yun Che menggelengkan kepalanya Satu bulan itu bukan untuk linger, dia menatap Yun Che dan dalam cahaya putih berkabut itu Tidak ada yang bisa melihat sorot matanya berubah, itu untukmu Petik 2 Petik 2 titik Saya Setelah menghabiskan waktu satu bulan, tanda penghilang kematian jiwa Brahma di tubuhmu telah sepenuhnya terpisah dari jiwa, darah, tubuh, dan ototmu Mulai hari ini dan seterusnya, selama kekuatan saya terus mengalir ke tubuh Anda, itu tidak akan menyala lagi dan itu akan mulai memudar sedikit demi sedikit Hanya saja proses menyingkirkannya agak lama, kata Sensei Selama periode waktu ini, tanda harapan kematian jiwa Brahma tidak berkobar sama sekali, dan setiap kali berkobar, rasa sakitnya jelas akan kurang dari yang terakhir kali Setelah mendengar kata-kata Sensei, hati dan pikirannya menjadi lebih santai dan dia berbicara dengan rasa terima kasih yang mendalam Senior Sensei, Yun Che ini tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya Hanya saja, apa hubungannya dengan Heling? Jika Heling tidak menjatuhkan dirinya ke tanah dan menangis sambil memohon kepadamu untuk tetap tinggal hari itu, aku tidak akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu untuk tinggal Jadi jika itu masalahnya, maka orang yang benar-benar menyelamatkan hidup Anda adalah Heling, benar Kata Sensei Men, Heling sama dengan senior, kalian berdua adalah dermawan yang saya akan berutang budi kepada untuk sisa hidup saya, kata Yun Che sambil mengangguk dengan tulus Jadi membantunya membalas dendam, itu akan menjadi cara terbaik Anda bisa membalasnya Sensei dengan lembut mengatakan kata-kata itu, kata-kata yang pastinya tidak keluar dari mulutnya dengan perhitungan dari seluruh dunia Jiwa Brahma Deat Wising Mark diberikan kepadamu oleh Kian Yeyinger Saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah bisa melupakan selama sisa hidup Anda betapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang telah menyebabkan Anda Jadi sekarang karena Anda telah membentuk simpul kebencian terhadapnya, Anda juga telah membentuk permusuhan yang belum terselesaikan dengan alam dewa kerajaan Brahma Jadi membantunya membalas dendam juga membantu dirimu membalas dendam Petik 2 Yun Che memang membenci Kian Yeyinger di ekstrim Dia adalah wanita yang paling mengerikan dan menakutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya dan dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat membuatnya berharap mati tanpa daya jika mereka melewati jalan Namun, jarak antara dia dan Kian Yeyinger terlalu besar Selain itu, bukan hanya dia yang harus ditandingi, dia juga didukung oleh kerajaan Dewa Brahma Kerajaan Raja terkuat di wilayah Surgawi Timur, kekuatan raksasa di alam dewa yang tak seorang pun berani marah Mengguncang alam dewa kerajaan Brahma Membalas dendam terhadap alam dewa kerajaan Brahma Ini adalah sesuatu yang tiga kerajaan lainnya tidak berani, atau bahkan mereka tidak mampu melakukannya, apalagi dia sendiri Saya benar-benar ingin membalas dendam, dan jika saya bisa, tidak ada lagi yang ingin saya lakukan selain menajiskan Kian Yeyinger terlebih dahulu Batuk, batuk-batuk-batuk, maksud saya tidak ada yang lebih dari yang saya inginkan melakukan daripada menggiling tulangnya menjadi debu Tapi, Yunce menggelengkan kepalanya, aku hanya karakter kecil yang lahir di alam yang lebih rendah Saya tidak memiliki dukungan, saya tidak memiliki pengaruh, dan kekuatan saya sendiri adalah Dibandingkan dengan Kian Yeyinger sendiri, saya bahkan tidak berjumlah semut kecil, apalagi alam dewa kerajaan Brahma yang seluas surga itu sendiri Jadi, aku benar-benar tidak dapat memahami kata-kata senior Jika seseorang ingin melihatnya dengan ketat, itu bukan karena dia tidak memiliki pengaruh atau organisasi yang mendukungnya Karena dia memang milik sekte di alam dewa, tapi membandingkan Divine Eyes Phoenix Sekte dengan kerajaan dewa Brahma Kerajaan seperti membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya matahari pada siang hari Selanjutnya, dia pasti tidak akan menyeret Divine Eyes Phoenix Sekte ke dalam kekacauan ini Yunce sudah selesai berbicara, tetapi Sensi tidak merespon untuk waktu yang sangat lama Dalam cahaya putih melamun itu, Yunce samar-samar bisa merasakan bahwa Sensi tampak diam-diam menatapnya Keheningan yang aneh ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Sensi tiba-tiba bertanya Jika saya dapat memenuhi satu keinginan Anda sekarang, apa hal pertama yang akan Anda pikirkan? Petik 2. Setelah dia memikirkannya sebentar, Yunce berkata Aku ingin kembali ke dunia tempat aku dilahirkan Petik 2. Cahaya putih samar-samar berdenyut dan mengikutinya datang lagi Kali ini desahan itu bahkan lebih berlarut-larut dan kekecewaan yang menyertainya bahkan lebih terasa Mengapa hal pertama yang Anda pikirkan adalah tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan seluruh alam semesta menundukkan kepala mereka Kekuatan yang tidak dapat ditentang oleh siapapun Dengan demikian, Anda akan dapat mewujudkan keinginan apapun yang ingin Anda wujudkan Anda akan dapat memperoleh apapun yang ingin Anda dapatkan Anda akan dapat pergi kemanapun Anda ingin pergi Dan tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda akan tidak perlu khawatir sama sekali Petik 2. Petik 2. Yunce tertegun oleh kata-kata itu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata Ini memang fantasi yang akan dimiliki setiap orang Tapi pada akhirnya, itu hanya sebuah fantasi Satu hal yang paling saya inginkan saat ini adalah kembali ke dunia tempat saya dilahirkan Sebelum saya pergi ke alam dewa, saya bersumpah bahwa saya akan segera kembali Jika tidak, mereka akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada saya di sini Menyebabkan mereka terluka dan khawatir Petik 2. Kurang dari dua tahun dari sekarang sampai tanggal terakhir dia mengatakan akan kembali Sebaliknya dia terjebak di tempat ini dan tidak hanya dia tidak dapat kembali Dia bahkan tidak berani mengirim berita tentang dirinya kembali Bagi orang-orang itu, itu memang fantasi yang tidak akan pernah terwujud Tetapi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bagi Anda yang memiliki kekuatan surgawi dari dewa penciptaan Ini benar-benar hanya sebuah fantasi Dia bertanya dengan suara lembut dan lembut Yunce terkejut dengan kata-kata itu dan ekspresinya juga sedikit berubah Sensi melanjutkan dengan suara lembut, saya tahu semua rahasia yang Anda miliki Ini termasuk warisan evil god Anda, sky poison pearl Anda, jiwa dewa naga Anda, dan pedang pembunuh setan Anda Petik 2. Petik 2. Titik Murid-murid Yunce berkontraksi dengan lemah saat seluruh tubuhnya gemetar Semua rahasia terpenting tubuh Yunce telah diungkapkan satu demi satu oleh Sensi Rasanya seolah semua pakaian telah dilepas dari tubuhnya dan dia berdiri telanjang bulat di depan Sensi Karena semua rahasianya terlihat olehnya untuk dilihat Apakah, King Yue memberitahumu hal-hal ini Hati Yunce tegang saat dia tanpa sadar menanyakan pertanyaan itu Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia dengan cepat menolaknya Meskipun King Yue mengetahui tentang kekuatan surgawi dewa jahatnya dari mulut kiannya yinger Dia tidak tahu tentang keberadaan mutiara racun langit, jiwa dewa naga atau pedang pembunuh iblis Satu-satunya yang benar-benar tahu tentang kepemilikan jiwa dewa naga atau pedang pembunuh iblis adalah Jasmine Bahkan musuhannya tidak menyadari hal ini Kenapa dia tahu dengan detail seperti itu? Mungkinkah hati dan jiwanya benar-benar dapat melihat semuanya? Anda tidak perlu kaget dan Anda bahkan memiliki alasan lebih sedikit untuk cemas Kata Sensi dengan suara lembut Saya tidak akan mengingini apapun yang Anda miliki dan saya pasti tidak akan membahayakan Anda Petik 2 Junior ini berutang senior Sensi hutang budi yang besar untuk menyelamatkan hidup saya Jadi secara alami Anda tidak akan membahayakan junior ini? Kata Yunce, tapi hatinya bergetar hebat dan sulit baginya untuk tenang Tidak perlu meragukan kekuatan alam dewa kerajaan Brahma Juga tidak akan ada yang berani melakukannya sejak awal Dapat dikatakan bahwa itu adalah dunia bintang terkuat yang dikendalikan oleh umat manusia Lebih jauh lagi, kekuatannya bukanlah sesuatu yang telah ada untuk waktu yang singkat Sejak hari itu menjadi kerajaan raja, itu telah menjadi dunia bintang terkuat di wilayah surgawi timur Dan sampai hari ini, tidak ada satu bintang pun yang mampu mengguncangnya dari posisinya Bahkan leluhur surga abadi yang memiliki heart of glass at glass di tahun-tahun itu Alam surga abadi yang dia pimpin belum mampu melampaui alam dewa kerajaan Brahma di era manapun Petik 2. Konsep yang disebut tentang bagaimana setiap aliran memiliki pasang surutnya tidak pernah terjadi untuk melakukan alam dewa kerajaan Brahma Petik 2. Apakah Anda tahu mengapa alam dewa kerajaan Brahma begitu kuat, dan bagaimana itu selalu mempertahankan kekuatan seperti itu? Yunce menggelengkan kepalanya, dia tidak lebih dari seorang pemula selama tiga tahun masa tugasnya di alam dewa Sehingga pemahaman yang dia miliki tentang alam dewa kerajaan Brahma bisa dikatakan sangat terbatas Karena setiap orang di alam dewa kerajaan Brahma, dari para praktisi mendalam yang paling tidak berkuasa hingga raja alam kerajaan Brahma, semuanya memiliki ambisi yang sangat kuat Ambisi menuju cara yang mendalam, ambisi terhadap status, ambisi terhadap kekuasaan dan pengaruh Lebih jauh lagi, ini juga keyakinan dan keyakinan yang telah memotivasi setiap generasi dari alam dewa kerajaan Brahma Petik 2. Ambi, Tion, alis Yunce berkedut Dia telah mendengar Musuan Yin mengatakan ini sebelumnya, bahwa setiap orang di alam dewa kerajaan Brahma benar-benar dan benar-benar terpesona dan terobsesi dengan cara yang mendalam Seluruh alam dewa telah mendengar frasa ini dan itu juga fakta, frasa itu adalah, sudah pasti tidak ada orang yang tidak berguna dari alam dewa kerajaan Brahma Apakah itu menyangkut penampilan, cara mendalam, pengaruh dan status, kianya yinger dapat dikatakan berdiri di puncak kemanusiaan, atau bahkan puncak dari semua keberadaan dalam alam semesta ini Tetapi meskipun mencapai ketinggian seperti itu, dia tidak pernah berhenti berjuang Bahkan, dia sudah mulai mencoba menerobos batas-batas ini dengan seluruh kekuatannya Untuk mencapai hal ini, dia tidak memiliki usaha, menggunakan apapun dan siapapun yang bisa dia gunakan dan dia telah bersedia untuk berani menghadapi setiap dan semua risiko Selama tahun-tahun ini, dia juga telah menjadi orang yang telah memasuki alam dewa awal absolute Yang paling, petik 2 Yunce, petik 2 Kenapa dia membuat langkah melawanmu? Dan mengapa dia tidak ragu-ragu untuk memberi anda tanda penghilang kematian jiwa Brahma? Sensi melanjutkan, itu karena anda memiliki sesuatu yang dia idam-idamkan, sesuatu yang dapat memenuhi semua ambisinya Petik 2 Kekuatan surgawi dari dewa penciptaan, harta karun yang mendalam surga mutiara racun langit, jiwa sejati dewa naga primordial Semua hal ini adalah hal-hal yang orang-orang di tingkat kianya yinger rindukan bahkan dalam mimpi mereka Tetapi mungkin tidak akan pernah mendapatkan bahkan setelah mencoba untuk mendapatkan mereka seumur hidup mereka Namun semua hal ini terkonsentrasi di tubuh anda, dan apakah anda benar-benar dapat memberi tahu saya bahwa kata-kata ini kepada anda hanyalah fantasi? Petik 2 Kata-kata sensi menggerakkan jiwa Yunce, tetapi mereka tidak menggerakkannya terlalu intens Dadanya naik dan turun, dan matanya bergetar, tetapi suaranya tetap tenang Senior sensi, saya mengerti semua yang anda katakan, dan saya juga sangat menyadari apa artinya memiliki semua hal ini Tapi, pada akhirnya, aku bukan kianya yinger, aku juga tidak ingin menjadi orang yang sama dengannya Petik 2 Selain itu, hal-hal yang saya miliki memang memberi saya kesempatan baru untuk hidup Dan memungkinkan saya untuk mendapatkan banyak, tetapi pada saat yang sama, mereka juga membawa kepada saya Bencana yang tak terhitung Persis seperti saat ini Jadi, ada beberapa kali saya berharap bahwa saya lebih normal, jadi saya tidak perlu berlari-lari dan bersembunyi seperti anjing yang kalah, merasa sulit bahkan untuk melihat cahaya hari Petik 2 Kata-kata ini datang dari lubuk hati Yunce Meskipun dia telah menjadi benar-benar tak tertandingi di benua langit yang mendalam, pada akhirnya, itu adalah pencapaian yang tidak dia cari Itu pasti tidak pernah masuk dalam pikiran awalnya Dia tertawa mengejek diri sendiri, kata-kata yang dikatakan junior ini pasti telah menyebabkan banyak kekecewaan senior Petik 2 Sensi menggelengkan kepalanya, Yunce, kamu memang seseorang yang menonjol dari masa Anda jelas memiliki bakat dan bakat terkuat di dunia fana, namun Anda kebetulan kurang memiliki ambisi yang seharusnya Anda miliki Petik 2 Kata-kata yang dikatakan Sensi sebenarnya hampir persis sama dengan kata-kata yang Xia King Yue katakan kepada Musuan Yin Setiap tahun, ada banyak praktisi mendalam yang naik ke alam dewa Mungkin mereka ingin melihat dunia yang lebih luas, atau mungkin mereka mengejar cara yang lebih mendalam Tetapi pada saat mereka menemukan pijakan mereka di alam dewa, dan menemukan diri mereka dalam sebuah pesawat yang lebih tinggi daripada pesawat lain yang pernah mereka naiki Dan mereka mencapai titik pandang yang bahkan lebih tinggi, mereka tidak ragu untuk meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki-miliki sebelumnya Bahkan jika itu adalah orang tua dan teman mereka, pasangan dan anak-anak mereka Mereka tidak hanya akan mampu membersihkan diri dari semua gangguan, tetapi menyingkirkan apapun yang mungkin mengikat mereka atau menahan mereka Petik 2. Namun, kamu tidak pernah berpikir untuk meninggalkan sesuatu Sebaliknya, ini masih tetap menjadi perhatian terbesar di hati Anda Ini adalah kelemahan dan kelemahan terbesar Anda, dan mungkin, juga jasa terbaik Anda Selain itu, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan berubah sepanjang hidup Anda, benar Kata-kata ini menyebabkan Yunce menganggupkan kepalanya tanpa ragu Untuk meninggalkan semua yang saya miliki di masa lalu untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi dan mendalam Ini adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah bisa lakukan dalam kehidupan ini atau bahkan selanjutnya Petik 2. Itu baik-baik saja juga, kata Sensi dengan anggukan ringan di kepalanya Keadaan mental seseorang bukanlah sesuatu yang dapat diubah begitu mudah, dan ambisi sejati tidak pernah dapat dilahirkan dari nasihat orang lain Petik 2. Adapun soal membantu Heling membalas dendam pada alam dewa kerajaan Brahma Kita tidak akan membahas ini untuk saat ini Petik 2. Petik 2. Yunce tidak tahu bagaimana merespons pada saat itu Sensi telah membawanya ke tempat ini dan telah mengatakan beberapa hal yang sangat aneh kepadanya Dan sampai sekarang, dia masih belum meramalkan motif sebenarnya Pada saat ini, Sensi tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak ia harapkan sama sekali Dia mengulurkan tangan yang lembut, yang bahkan lebih indah daripada bulan dan bintang-bintang Dan dengan lembut mengetuk satu jari ke dadanya Di bawah tatapan Yunce yang benar-benar tercengang, cahaya putih yang selalu menyelubungi sosok langit Sensi Tanpa suara dan perlahan-lahan menghilang Sensi belum mengungkapkan fitur aslinya kepada orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung Dan sampai hari ini, Yunce berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat penampilan aslinya Tapi tiba-tiba, itu sepenuhnya dan benar-benar diungkapkan kepadanya tepat di depan matanya Rasanya seakan jiwanya telah dihancurkan dengan keras oleh sesuatu Seolah-olah ada ledakan keras yang menelan segalanya dalam sekejap itu Dia berdiri di sana, benar-benar bingung Dia tidak mengatakan apa-apa atau ekspresinya berubah Dan bahkan matanya sudah benar-benar terpasang Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti Tidak ada dekorasi lain, dan tidak ada kilau permata atau mutiara Dan dia mengenakan tidak lebih dari jubah panjang putih bersih sederhana dan biasa Rambut panjangnya mencapai pinggangnya Tidak disisir atau diikat dengan cara apapun Itu hanya menjalar di bahu dan di punggungnya Melepaskan kilau lembut dan lembut Seolah-olah semua yang mengelilinginya benar-benar lenyap Karena pikiran Yunce menjadi benar-benar kosong Satu-satunya hal yang tersisa adalah wajah surgawi Yang bahkan lebih ilusi daripada mimpi Tidak ada cahaya lain, dan tidak ada yang bisa dipikirkannya untuk mengatakannya Seolah-olah semua warna dan kata-kata yang indah Dan bahkan ilusi yang paling indah hanyalah bayangan pucat di depan min surgawi itu Matanya tampak memegangi seluruh danau biru jernih Namun pada saat yang sama, itu tampak seperti lubang tanpa dasar yang akan menelan apapun atau siapapun Tetapi ini adalah jurang yang tidak ada yang bisa melangkah masuk dengan senang hati Bahkan jika mereka harus tinggal di sana selamanya Yunce tidak pernah begitu kuat percaya bahwa dia bermimpi sebanyak yang dia yakini hari ini Karena dia tidak dapat mempercayai bahwa sebenarnya ada wajah surgawi yang benar-benar indah di seluruh alam semesta ini Aku cantik, tanyanya dengan lembut Suara surgawi yang bahkan lebih lembut dan lembut daripada angin sejuk atau awan mengambang terdengar di udara Menyebabkan Yunce bahkan lebih intens percaya bahwa dia berada dalam mimpi ilusi Pre, ti, katanya dengan suara linglung Tidak peduli apakah itu jiwanya atau matanya, mereka telah benar-benar terpikat olehnya Seolah-olah dia telah tersedot ke dalam ilusi fantastik bahwa dia tidak dapat pergi Sebuah ilusi bahwa dia bersedia untuk tinggal di dalam selamanya Lalu, sensi perlahan berjalan ke arahnya, berhenti hanya setengah langkah jauhnya Dia berada dalam jangkauan lengan dan bibirnya yang indah dan tak terlukiskan mengeluarkan suara surgawi yang memikat dan seperti mimpi Kalau begitu, tidakkah kau ingin mendorongku ke bawah, merobek semua pakaian ku dan lakukan denganku sesukamu? Bab 1312 Petik dua petik dua Petik dua petik dua Petik dua petik dua Suara surgawi sensi yang samar dan tidak jelas seperti kupu-kupu iblis yang melayang melalui dunia ilusi yang fantastis Kupu-kupu iblis yang mulai menari dan berdebar dalam hati dan jiwanya Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Itu adalah halusinasi pendengaran Itu pasti halusinasi pendengaran Bahkan jika itu bukan halusinasi pendengaran, itu pasti juga Semacam tes Dari saat pertama Yunce menatap sensi, dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita yang telah dilahirkan di antara puncak awan Seorang wanita yang bukan milik dunia fana ini Dia telah hidup sambil menjauhkan diri dari dunia, tidak pernah terlibat dalam dunia biasa Temperamennya terlepas tetapi lembut, dan dia adalah wanita yang tak banyak bicara Tetapi setiap kali dia membuka mulutnya, suara surgawi yang samar, yang menenangkan hati dan jiwa seseorang, akan berbunyi di udara Penampilan celestialnya, untuk semua maksud dan tujuan, adalah potongan di atas seluruh dunia Dan bahkan gadis surgawi legendaris Guang Han paling banyak hanya akan mengukur kecantikannya Bahkan mengingat sikapnya yang liar dan tidak bisa dijinakkan, dia akan selalu menunjukkan sensi rasa hormat terbaik setiap kali dia menghadapinya Dia bahkan tidak berani menatapnya langsung karena takut tidak menghormatinya Tidak peduli apakah itu mata atau pikirannya, sama sekali tidak ada ketidaksesuaian atau kata-kata kotor ketika datang ke dia Karena dia mengakui bahwa di mata sensi, dia tidak lebih dari makhluk fana yang dia telah menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan Makhluk fana yang tidak bisa lebih biasa, seseorang yang mungkin pada dasarnya tidak berbeda dari serangga, tanaman dan bunga yang menghuni tempat ini Tetapi sensi beberapa detik yang lalu telah memberinya pukulan besar sehingga hampir menjatuhkan semua keyakinan dan keyakinan yang ia miliki tentangnya Ciri-cirinya sangat indah, seindah min surgawi, dan itu sangat indah sehingga benar-benar melampaui semua fantasi yang dia miliki sebelumnya Bahkan melampaui pengetahuan dan pemahamannya Meskipun dia tidak hidup sangat lama, dia telah mengalami banyak gadis dan wanita yang penampilannya dapat menggulingkan bangsa-bangsa Yang kecantikannya begitu menakjubkan sehingga merampas jiwa siapapun yang memandang mereka Tapi dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang bisa menyebabkan kemauan seseorang untuk lenyap dalam ketiadaan dalam sekejap Dan itu adalah pemecah semangat seseorang pada saat itu Dia begitu cantik sehingga dia bisa dengan baik dan benar-benar disebut salah satu dari mereka penggoda yang membawa malapetaka ke dunia Dia seperti orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini, wajahnya indah dan indah, dan juga, itu juga hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia fana Saat dia mengungkapkan wajahnya, dia memberikan kejutan besar yang tak tertandingi ke hati dan jiwa Yunce Suaranya masih tetap lembut dan lembut seperti biasanya, namun juga suara rendah dan menyihir yang terdengar seperti pembacaan puisi yang indah dan kuno Suara yang mempesona yang mencuri jiwa siapapun yang mendengarkan Dia hanya tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut sensi Dan bahwa itu sebenarnya telah dikatakan kepadanya dengan cara yang belak-belakan dan telanjang Halusinasi pendengaran, itu pasti halusinasi pendengaran Dia tanpa sadar menggigit ujung lidahnya, dan gelombang rasa sakit yang jelas memancar keluar dari itu Tapi, rasa sakit ini juga berhasil membangkitkan kemauan keras yang benar-benar terpesona oleh penampilan sensi Dia menggunakan hampir semua kekuatan yang dia miliki untuk menutup matanya dan membalikkan tubuhnya Rasanya seolah-olah mimpi telah bubar karena Yunce sekali lagi bisa merasakan kenyataan dan dunia di sekitarnya sekali lagi Dia terengah-engah setelah itu Dia menahan napas selama ini karena dia lupa untuk bernapas Kecantikannya terlalu menakutkan, seperti yang dikatakan Heling Itu bisa menghapus semua warna yang biasanya dilihat seseorang dalam hidupnya Itu bisa menyebabkan pria yang tegas dan tegas menyerah untuk dilupakan Bahkan jika dia harus mati ribuan kali lipat Mungkin bahkan duo legendaris, Ratu Naga dan Dewi, tidak dapat dibandingkan dengan dia Karena pada akhirnya, Ratu Naga dan Dewi masih eksistensi yang dimiliki oleh pesawat Fana Tetapi dia adalah seseorang yang ada di luar ini dunia, atau orang bisa mengatakan bahwa dia bahkan ada di luar semua fantasi Setelah mengambil beberapa napas berat lagi, hati dan pikiran Yunce telah mendapatkan kembali kejelasan dan ketenangan Dia sangat ingin berbalik dan rela ditelan oleh ilusi yang benar-benar indah yang melahap semua kesadaran seseorang Namun dia juga tidak berani berbalik karena dia takut bahwa dia akan benar-benar tenggelam terlupakan selamanya Dia memaksa dirinya untuk melupakan hal terakhir yang dikatakan Sensi Dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalihkan perhatiannya ke tempat lain sebelum dia akhirnya berbicara dengan tegas Senior Sensi, aku memang tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan kekuatan yang mencapai melintasi alam semesta dan tidak dapat dilawan Dan saya juga tidak pernah secara-sengaja mencari puncak dari cara yang mendalam Jadi ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak memiliki ambisi, saya akui itu Petik 2. Tapi kamu juga tidak mengerti aku. Petik 2. Meskipun saya memang tidak memiliki ambisi yang dijelaskan oleh senior Itu tidak berarti bahwa saya tidak memiliki tujuan atau upaya Dan itu berarti lebih sedikit lagi bahwa saya akan menjadi pengecut dan hidup dalam ketakutan Sebaliknya, saya selalu menjadi orang yang selalu membalas dendam Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan sudah membayar kianya 10 kali lipat atas apa yang dia lakukan kepada saya Hanya saja perbedaan antara kami berdua terlalu besar Saat ini saya tidak bisa membalas dendam, saya juga tidak bisa membantu Heling membalas dendam Itu adalah bentuk kesadaran diri yang paling dasar Petik 2. Lebih jauh, dibandingkan dengan dendam yang aku miliki terhadap kianya Itu adalah masalah yang jauh lebih penting bagiku saat ini untuk mencari cara untuk kembali ke rumah Dan itu juga tujuan yang jauh lebih praktis Petik 2. Jika dia benar-benar meninggalkan semua yang dia miliki di benua langit yang mendalam dan alam setan ilusori Dia memang tidak lagi terikat oleh apapun Dan dia benar-benar akan bebas dari semua kekhawatiran dan gangguan Selanjutnya dunianya akan tumbuh lebih besar dan pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat Tapi, untuk memintanya menjadi seseorang seperti kianya Hanya demi menjadi tak tertandingi di bawah langit dan hanya demi pembalasan Dia lebih baik mati daripada melakukannya Dan itulah yang selalu terjadi Bayangan kejutan muncul di mata indah sensi Dan itu bukan karena apa yang dikatakan Yunce Sebaliknya, dia terkejut bahwa Yunce benar-benar bisa mendapatkan kembali kejelasan Dan fokus dalam waktu yang begitu singkat Dan bahwa dia benar-benar bisa mengucapkan setiap kata dengan keteguhan baja Dia berkata dengan suara lembut dan lembut Kamu adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memiliki ambisi di dunia ini Namun kamu tidak Meskipun sangat disayangkan, itu bukanlah sesuatu yang sama sekali buruk juga Itu tidak lagi penting Seperti yang saya katakan sebelumnya Masalah balas dendam heling akan menjadi topik untuk hari lain Petik 2 Dia dengan ringan mengambil setengah langkah ke depan Dan karena mereka berdua sudah sangat dekat Setengah langkah kecil itu hampir menyebabkan dada tinggi sensi bersentuhan dengan punggung Yunce Sebuah jari yang masih ditutupi oleh cahaya putih pudar perlahan-lahan diangkat sebelum menekan punggung Yunce Dan suara yang sudah lembut dan lembut itu menjadi lebih halus dan lembut Apa yang ingin saya ketahui saat ini adalah seberapa banyak keberanian yang Anda miliki Apakah kamu benar-benar tidak ingin Merobek pakaian ku sampai hancur Petik 2 Sensasi jari gioknya menyentuh punggungnya Sangat-sangat ringan Namun itu membawanya dengan sihir yang tak tertahankan Dan itu menyebabkan tubuh dan jiwanya menjadi lemas sepenuhnya Baru saja, dia masih bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah halusinasi pendengaran Tetapi tidak ada cara untuk menyangkalnya kali ini Otak Yunce terhenti sepenuhnya ketika kedua matanya menjadi kosong Dan keyakinan dan kemauan yang hampir tidak pernah ia tarik bersama dengan kesulitan besar sekali lagi Hancur berkeping-keping Dia tidak pernah begitu tercengang di setiap titik dalam hidupnya Dan bahkan dia tidak tahu berapa lama dia tetap dalam keadaan pingsan itu Sebelum dia akhirnya berhasil mengatakan tiga kata dengan banyak kesulitan Kenapa? Kau Ai Tatapan sensi ringan dan dia menghela nafas Namun, Yunce Yang punggungnya menghadapnya Tidak bisa mengagumi betapa berawan dan indahnya matanya Dia berkata dengan suara melankolis Seorang wanita yang diinginkan oleh semua pria di bawah langit Bahkan dalam mimpi mereka berdiri tepat di depan Anda Dan memberi tahu Anda bahwa Anda dapat melakukan hal-hal nakal apapun yang Anda inginkan dengannya Namun respons Anda hanyalah tiga kata yang benar-benar merusak suasana hati Petik 2 Yunce Petik 2 Sepertinya bukan hanya ambisinya yang kurang Kau juga tidak memiliki cukup keberanian atau keberanian Tidak heran kalau gadis bernama Siaking Yue ingin meninggalkanmu untuk menghadapi kiannya sendirian Petik 2 Mata Yunce segera mulai sangat fokus Kata-kata yang baru saja dikatakan Sensei dengan kejam menggugah harga diri dan martabatnya Sudut alisnya berkedut saat dia berputar Sensei yang memenuhi visinya masih memberinya perasaan ilusi bahwa dia telah memasuki semacam alam mimpi Tetapi matanya sekarang berisi kekejaman yang telah dilahirkan oleh provokasi wanita itu Tangan kanannya tiba-tiba mengayun keluar dengan keras ketika dia hampir mengeram Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sama seperti dia akan mengatakan untuk menyelesaikan kalimat Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani Seluruh tubuh Yunce menjadi benar-benar kaku Telapak tangan yang dengan cepat ditusukkannya telah mendarat dengan keras di dada Sensei dan jari-jarinya Yang telah tersebar luas, tertanam dalam-dalam ke dalam daging batu giyok yang lembut dan lentur itu Yunce tertegun oleh pergantian peristiwa ini Benar-benar dan benar-benar terpana pada saat itu Dia awalnya percaya dengan sepenuh hati bahwa Sensei dengan sengaja memprovokasi dia Karena suatu alasan yang belum dia sadari, mungkin karena semacam uji Dan dia juga sangat yakin bahwa tindakannya yang tak tertandingi dan sangat tidak senono ini pasti akan dihindari olehnya Sama sekali tidak ada alasan atau kemungkinan baginya untuk mengizinkannya mengambil keuntungan darinya Namun, tangannya dengan kuat meraih dadanya dengan kekuatan besar Sebuah sensasi yang mengancam akan mencuri dan memikat jiwanya sedang ditransmisikan dari telapak tangannya Dengan kejelasan yang tak tertandingi saat itu menyebar ke seluruh tubuhnya Seluruh tubuh Yunce tampaknya telah berubah menjadi batu ketika matanya tertuju pada tempatnya Dan tidak bergerak satu inci pun Dan dia bahkan lupa untuk melepaskan tangan yang menyinggung itu juga Sensei tidak menghindar atau saat ini dia berusaha untuk berjuang bebas Min langitnya yang benar-benar indah tidak diwarnai dengan sedikitpun amarah dan matanya menjadi berkabut Kabut yang sangat mengharukan Di tengah kebodohan Yunce, dia benar-benar mengangkat lengan batu gioknya untuk menyentuh leher Yunce ketika suara memikat Kapas dan menggoda datang dari bibir berwarna ceri itu, apakah ini batas keberanian Anda? Petik dua titik Petik dua Petik dua titik Petik dua Visi Yunce mulai tumbuh semakin sempit, itu berkontraksi untuk terakhir kalinya Dan setelah itu, tangannya akhirnya meringankan cengkramannya Tapi dia tidak menarik lengan ini Sebagai gantinya, dia meraih ke sudut jubahnya dan dengan ganas merobek lengannya ke bawah Dalam sekejap, jubah putih polosnya telah benar-benar robek Di tengah potongan-potongan kain terbang, tubuh batu gioksensi yang sesempurna keajaiban yang diberikan oleh para dewa Benar-benar terbuka Sepertinya seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bulan yang lembut sebagai cahaya yang lembut dan lentur Yang menyerupai lingkaran cahaya yang terbuat dari cahaya bulan, tersebar di bahunya yang harum Itu mengalir di sepanjang kulitnya yang bersalju dan menelusuri garis tulang selangkanya Dan dua bola bundar yang sangat halus dan ramping yang tergantung tepat di bawahnya Dua gunung putih salju yang mengjulang tinggi dan bulat sempurna tergantung di udara sebagai cahaya yang mengalir Yang bersinar seperti batu giok putih, menelusuri lengkungan sempurna yang dibentuk oleh puncak-puncak yang mengjulang tinggi Cahaya yang mengalir di sepanjang lekuk pinggangnya yang mempesona dan menyihir sampai mencapai paha batu giok putih dan berkilau Dia tidak menanggapi pemandangan ini dengan kata-kata Sebaliknya, api tampaknya mendidih di setiap bagian tubuh Yun Che Dia dengan keras melemparkan dirinya ke arah Sen Si saat dia menekannya keranjang bambu di belakang mereka Sen Si, dia terlihat suci dan tidak seperti Dewi Namun jika arusnya tiba-tiba berubah menjadi menggoda dan memikat Pandangan sederhana darinya akan cukup untuk membalikkan keinginan dan rasionalitas apapun yang dimiliki pria manapun Masih ada beberapa kebingungan dan rasionalitas yang tersisa di hati Yun Che Tapi saat dia mendengar erangan samar dan melamun jatuh dari bibir Sen Si Satu-satunya hal yang membakar di matanya adalah keinginan paling bersemangat yang pernah dia rasakan dalam kedua hidupnya Persetan dengan rasionalitas Dia menyerupai serigala kelaparan dalam panas ketika dia melemparkan dirinya ke tubuhnya dengan kekuatan yang hampir bisa digambarkan sebagai kekerasan Sebuah tangan langsung mengangkat kaki-kaki indah itu yang lentur seperti batu giok saat tubuhnya menekannya Sen Si yang mengjulang dan halus menarik lengkungan kecantikan mutlak di udara saat dia bergetar Tubuh selestinya tidak menolaknya tetapi sepasang matanya yang indah tidak mengandung sedikitpun keinginan Mereka juga tidak mengandung jijik atau penolakan Mereka hanya ditutupi dengan kabut yang tumbuh semakin kabur dengan setiap detik yang berlalu Titik Dari pagi sampai siang, dan kemudian sampai sore He Ling, yang memiliki banyak hal yang membebani hatinya, diam-diam berdiri di tengah-tengah bunga Tetapi satu hari telah berlalu dan dia masih belum mendengar atau melihat aktivitas apapun dari Sen Si atau Yun Che Dia pasti tidak akan melanggar perintah Sen Si, jadi dia diam-diam menunggu di mana dia berada Dan dia tidak mengambil satu langkah pun menuju pondok bambu hijau kecil itu Tubuh batu giok paling sempurna di dunia ini juga kebetulan milik satu-satunya Dewi Dunia Lain Yang bahkan dia tidak berani berpikir untuk mencemari Namun Dewi ini saat ini ditekan di bawah tubuhnya dan dia bebas untuk menajiskannya dengan cara apapun yang dia inginkan Perasaan ini terlalu kuat dan itu menyebabkan seseorang menjadi terlalu terpesona di dalamnya Sebagai hasil dari itu, Yun Che praktis berubah menjadi beberapa binatang buas gila saat dia menghabiskan sepanjang hari dan malam melampiaskannya pada tubuh Sen Si Dia mengerahkan begitu banyak usaha sehingga seolah-olah dia benci bahwa dia tidak bisa mati karena membuat cinta padanya Itu adalah perasaan yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan, stimulan bahwa kata-kata tidak bisa adil untuk Seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan sebelumnya di benua Azure Cloud ketika dia pertama kali bercinta dengan Sulinger Ini berlanjut sampai waktu tertentu ketika ia terlatih-tatih jatuh di atas tubuh Sen Si dan langsung tertidur lelap Dunia akhirnya menjadi damai kembali Sen Si dengan ringan mendorong Yun Che keluar dari tubuhnya saat dia perlahan bangkit Gubuk bambu kecil yang semula tak tertandingi ini, yang selalu menjadi miliknya dan dirinya sendiri, sekarang berantakan total karena cairan-cairan jahat terciprat kemana-mana Bahkan udaranya sendiri dipenuhi dengan aroma yang sangat menggerahkan Itu terlalu padat, bahkan aroma segar tanaman dan bunga di tempat ini tidak bisa menghilangkannya dalam waktu singkat Sen Si berdiri, cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya Setelah itu, semua benda yang mengotori tubuhnya segera dilepas dan dia sekali lagi mengenakan jubah putih polos yang sederhana dan elegan dalam kondisi ekstrim Mata indahnya seperti dano biru jernih dan tidak ada riak pun yang bisa terlihat di dalamnya Di tengah kedamaian dan ketenangan, dia mengangkat tangannya dan melihat cahaya putih bersih yang muncul dari telapak tangannya Dia diam-diam menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya berbisik, seperti yang diharapkan Karena itu, akhirnya aku juga Bab 1313 Ketika Yun Che akhirnya bangun, itu sudah hari berikutnya Ketika praktisi yang mendalam telah mencapai ranah surgawi, tidur pada dasarnya tidak lagi penting Tetapi aura di tanah terlarang samsara terlalu murni dan memikat Jadi, tidur di tempat ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan dan mewah Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu tidur selama dua bulan ini daripada selama tiga tahun yang dihabiskannya di alam Song Salju Saat tidur mulai jernih dari kepalanya, wajah surgawi sensi yang telah terpahat mendalam kekedalaman jiwanya, dan segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, membanjiri benaknya Dia langsung duduk dan menatap dengan bingung kekejauhan, butuh waktu lama sebelum akhirnya dia sadar Di dalam rumah bambu kecil yang tenang dan anggun itu, tempat tidur bambu di bawahnya, jejak kekacauan yang telah mereka ciptakan dan bau di udara Semua hal ini adalah bukti bahwa semua yang terjadi adalah nyata dan bukan mimpi indah Dia duduk di sana dengan sangat pingsan dan dia tertidur setengah hari sebelum dia akhirnya sadar kembali dan diam-diam menghela nafas Segala sesuatu yang terjadi adalah nyata, dia benar-benar mengambil sensi dan Dia benar-benar mengambil, sensi, dermawan yang sangat dikagumi dan dihormati, dan Tunggu, itu tidak benar, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa sensi adalah orang yang melakukannya Dia telah melihat setiap inci dari wanita paling cantik di dunia ini dan dia telah mengalami siang dan malam yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan Selain itu, kesannya tentang sensi juga telah sepenuhnya terbalik Di dalam hatinya, sensi awalnya adalah seorang gadis surgawi suci yang tinggal di tempat tinggal surgawi Dan semua yang disebut kesucian semua gadis suci di alam fana digabungkan bersama-sama bahkan tidak akan menjadi 1% dari sensi Karena Yunce telah merasakan kesucian sejati dan keramat yang suci memancar dari tubuhnya Tetapi sekarang dia mendapati bahwa dia masih terlalu muda dan naif Ternyata dia bukan gadis celestial yang suci, murni dan suci yang dia pikir dia Sebaliknya, ketika dia tampak acu-ta'acu dan tanpa keinginan dari luar Dia pada kenyataannya adalah seorang penggoda iblis yang keinginan dan makannya tidak dapat dipuaskan Dia hanya mengenal sensi selama 2 bulan Mereka tidak memiliki interaksi sebelumnya atau mereka tidak menaruh dendam atau dendam terhadap satu sama lain Dan mereka pada dasarnya hanya melihat satu sama lain selama beberapa napas pendek setiap hari Dengan motivasi di balik pertemuan ini adalah untuk menekan tanda harapan mati jiwa Brahma Pemahaman yang mereka miliki tentang masa lalu dan karakter masing-masing sangat dangkal Dan tidak ada percampuran atau berbagi perasaan apapun Lebih jauh lagi, dia adalah seseorang yang dilihat dan dialaminya sebagai senior Namun sensi telah merayunya, seorang junior yang datang dari dunia luar Dan mengizinkannya untuk melakukan apapun yang disukainya Memang, mustahil bagi dewi dunia lain yang benar-benar kekurangan semua keinginan duniawi untuk hidup di dunia ini Bahkan jika itu adalah gadis surgawi yang nyata, bahkan dia akan memiliki keinginan Selain itu, mengingat wajah sensi yang indah surgawi, selama dia mau, pria mana di dunia ini yang tidak mau runtuh di bawah roknya Dia bahkan merayunya, seorang junior yang baru saja menerobos masuk, dengan cara yang tidak terkendali Jadi dia pasti, sudah lama tidur dengan pria yang tak terhitung jumlahnya Saat pikiran ini melintas di kepalanya, hati Yunce dipenuhi dengan kebingungan dan perasaan kompleks Dia berdiri dari ranjang bambu dan tepat ketika dia akan bergerak, dia tiba-tiba merasa tulang ekornya mati rasa, hampir menyebabkan dia jatuh kembali ke pantatnya Yunce tanpa sadar menekankan tangan ke punggungnya yang kecil dan kedua kakinya juga terasa lemas dan lemas Dia teringat siang dan malam bahwa dia telah menghabiskan menekan tubuh sensi, ketika dia praktis berubah menjadi liar-liar Binatang buas, bahkan setelah hari-hari sebelum perjalanannya ke alam dewa, ketika dia dengan gila-gilaan melemparkan Chang Yue, Sulinger, Feng Suir, dan permaisuri setan kecil selama 4 hari 3 malam Dia belum merasakan ini lemah atau dihabiskan Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa dia saat ini berada di alam roh surgawi, dia jauh lebih unggul dari apa yang dia miliki saat itu Sensi, jika dia mengaktifkan pesonanya, dia pasti akan dapat menyebabkan seorang praktisi mendalam dari cara surgawi mati di atasnya Baik, bagaimana saya bisa tertidur, mungkinkah aku melampiaskan padanya sehingga aku menghabiskan diriku sepenuhnya Ketika dia mengingat tubuh batu Giyok Sensi yang tak tertandingi dan indah, bahkan dia saat ini, yang dalam kondisi lemah, benar-benar merasakan darahnya melonjak dan suhu tubuhnya melonjak pada saat itu Dia buru-buru mengambil beberapa nafas sebelum dia dengan paksa menekan keinginan najis yang naik di hatinya Setelah itu, dia bersiap untuk menggunakan energinya yang dalam untuk menghilangkan kelemahan yang dirasakan tubuhnya Saat dia akan menggunakan energi yang dalam, dia sangat tersentak dan dia jatuh ke dalam pingsan yang panjang Cahaya aneh rasa tidak percaya memancar dari matanya Tubuhnya sebenarnya mengandung satu energi lagi yang bukan miliknya Energi itu tak terbandingkan tenang dan murni serta sakral juga Ketika kehendaknya bersentuhan dengan energi ini, hatinya tersentak oleh perasaan, sakral, yang jelas dan kuat Ini, meskipun tidak merasakan hal yang sama, aura ini bukan sesuatu yang Yunce tidak terbiasa dengannya Karena hanya dua tahun yang lalu, dia telah memperoleh hal yang sama dari tubuh Musuan Yin Energi vital Yin Sensei, dia adalah perawan Yunce bergumam bingung pada dirinya sendiri, dan tidak peduli apa yang dia lakukan Dia tidak bisa membuat dirinya percaya akan hal itu Sensei yang semula sakral dan dunia lain di dalam hatinya telah berubah menjadi seseorang yang tampak sakral dan suci Tetapi pada kenyataannya seorang penggoda yang keinginannya tidak dapat dipuaskan atau dipenuhi Tetapi energi vital Yin yang mengalir di tubuhnya telah membuatnya sangat terkejut dan bingung Apa yang sedang terjadi di sini? Keberadaan Yin vital ini membuktikan bahwa dia belum pernah ternoda oleh lelaki lain sebelumnya Jadi sebelum kejadian kemarin, dia benar-benar bersih seperti tembok putih, suci dan murni Jadi mengapa dia melakukan hal seperti itu padanya? Dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk melakukannya Kenapa dia melakukan itu? Sementara Yunce tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan perut bagian bawahnya berdenyut dengan keras Setelah itu, dia merasakan energi hangat dan lembut yang tak tertandingi muncul di tubuhnya Melepaskan aliran energi yang sama lembutnya Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya saat itu mengalir dari dalam ke luar tubuhnya Sebelum Yunce bahkan bisa bereaksi, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya putih kusam Itu adalah cahaya putih murni, yang persis sama dengan yang menyelimuti Sensei Tetapi itu jauh dari memiliki kesucian yang terpancar darinya Yunce perlahan mengangkat tangan dan saat kehendaknya bergerak Sekelompok cahaya putih perlahan terbentuk di tengah telapak tangannya Itu adalah cahaya yang sangat murni tanpa kotoran lainnya Kelompok cahaya yang mendalam ini sangat tenang dibandingkan dengan api, es, dan kilat Bahkan lebih tenang daripada bentuk energi terdalam yang paling murni Itu dengan tenang memancarkan cahaya, itu tidak bergerak juga tidak memiliki atribut ofensif Selanjutnya, Yunce bisa dengan jelas merasakan semacam aura, suci, yang terpancar darinya Kelompok cahaya yang mendalam ini telah dilahirkan dari energinya yang mendalam Dia terus menatapnya, dan hanya tindakan memandang menyebabkan hatinya perlahan mulai menjadi tenang Bahkan keterkejutan dan kekaburan yang telah turun ke hati dan pikirannya Bahkan pikiran dan keinginan yang tidak murni yang baru saja timbul di dalam hatinya Semua itu perlahan memudar Ini adalah, kekuatan senior Sen Si, kata Yunce pada dirinya sendiri Xia King Yue mengatakan bahwa ini adalah kekuatan surgawi unik yang hanya dimiliki Sen Si di seluruh dunia ini Melalui invitalnya, dia entah bagaimana entah bagaimana memperoleh kekuatan surgawi unik yang dia miliki Kekuatan macam apa ini? Pada saat yang sama cahaya putih mulai melayang di sepanjang tubuh Yunce, dunia pembuluh darah Yunce yang mendalam sekarang ditutupi dengan lapisan kecemerlangan putih suci dan murni Awalnya merupakan dunia vena mendalam yang tersegmentasi di antara empat warna, merah, biru, ungu, dan hitam Saat ini, dunia itu akhirnya diwarnai dengan warna kelima, yang juga mewakili jenis energi kelima yang ia miliki, energi mendalam yang ringan Karena energi mendalam cahaya ini belum dilahirkan dari Evil God Seed, itu tidak membentuk domen cahaya independen dalam dunia pembuluh darah Yunce yang mendalam Sebaliknya, itu menyebar dengan ringan ke setiap sudut dunia itu, mewarnai setiap domen dengan kecemerlangan dan aura suci Termasuk domen kegelapan Tetapi pada saat ini, Yunce belum tahu bahwa ini adalah energi yang mendalam Dia bahkan lebih tidak menyadari apa koeksistensi aneh dari energi mendalam cahaya dan kegelapan energi mendalam di dalam tubuhnya benar-benar terjadi Lima energi dasar elemental dasar masing-masing memiliki elemen yang menghambat mereka Tetapi meskipun mereka saling mengganggu, mereka masih bisa hidup berdampingan Bahkan kombinasi air dan api yang paling fluktuatif tetap bisa dipupuk secara bersamaan Namun kegelapan dan cahaya adalah dua elemen yang saling bertentangan satu sama lain, dua elemen yang sama sekali tidak bisa hidup bersama Menurut pengetahuan yang ada di alam dewa, bahkan pada pengetahuan yang ada selama era para dewa dan setan purba, ini adalah dua elemen yang sama sekali tidak bisa hidup berdampingan Bahkan dewa penciptaan elemen tidak mampu menyelesaikan tugas ini Yunce mengepalkan tangannya dan cahaya putih yang bersinar di atas tangannya dan dari tubuhnya menghilang pada saat yang sama Dia tidak memperbaiki energi vital yin yang datang dari sensi Sebaliknya ia menekannya dan berjalan di luar dengan perasaan kompleks di dalam hatinya Saat dia mendorong membuka pintu bambu, seolah-olah dia telah membuka jendela ke alam mimpi Dengan satu lirikan, Yunce melihat seorang gadis roh kayu yang berdiri tidak terlalu jauh darinya menatap lokasinya Saat dia melihatnya, dia melompat ke arahnya dengan kaki ringan sebelum tiba di depannya Yunce, akhirnya kau keluar Petik 2 Yunce merasa hatinya menjadi lemah dan bahkan wajahnya yang tebal memerah sebelum dia berkata tanpa mengubah ekspresi Kamu menungguku di sini Men, He Ling menganggukkan kepalanya Tuan memberitahuku untuk memberitahumu bahwa kamu harus pergi mencarinya begitu kamu keluar Petik 2 Dia menunjuk ke tempat sensi Setelah itu bibirnya terbuka Dan seolah-olah dia ingin mengajukan pertanyaan kepadanya tetapi menghentikan dirinya di tengah jalan Eh, baiklah, aku akan segera pergi Kata Yunce dengan suara terburu-buru Setelah itu dia pergi seolah-olah dia melarikan diri dari tempat kejadian Satu-satunya ketakutan adalah bahwa He Ling akan benar-benar menanyakan sesuatu padanya Ketika dia melihat sosok Yunce yang tergesa-gesa pergi Ekspresi kecurigaan muncul di wajah lembut gadis roh kayu Dia berada di dalam bersama guru selama sehari semalam Apa yang sebenarnya mereka lakukan di dalam? Juga, mengapa guru mengatakan itu? Dia bisa membantu saya membalas dendam? Sensi berdiri di tengah-tengah lautan bunga Cahaya putih menyelimuti tubuhnya saat sekali lagi menyembunyikan keindahan anggun Yang akan menyebabkan semua roh bunga di tempat ini kehilangan semua warnanya Begitu dia merasakan kedatangan Yunce Dia berbalik untuk menghadapnya sebelum dengan lembut berkata Kamu sudah bangun Petik 2 Petik 2 titik Men, Yunce menganggupkan kepalanya dan dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa setelah itu Sensi di depannya sepertinya terletak di puncak awan tertinggi Suaranya lembut dan acu-tau-acu Auranya tampak jauh dan tidak jelas Menyebabkan orang tidak berani mendekat karena takut mencemarkan nama baiknya Yunce merasakan momen pingsan menyusulnya Apakah dia benar-benar menekannya di bawahnya dan tanpa belas kasihan melampiaskan hasrat jasmaninya padanya selama sehari semalam Fakta bahwa Anda saat ini tidak berdaya dan tidak termotivasi untuk membantu Heling membalas dendam adalah sesuatu yang sudah saya katakan kepadanya Kata Sensi dengan suara lembut Tapi jangan lupa, Heling adalah seseorang yang harus kau bayar hidupmu dan jangan lupa apa yang kau katakan Bahwa ini hanya untuk saat ini Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, ketika Anda membalas dendam sendiri, jangan lupa Heling Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut menambahkan beberapa kata Namun, hari itu mungkin akan segera tiba Petik 2 Petik 2 titik Ya, Yunce memaksa dirinya untuk merespons Sensi memandangnya sebelum berbicara dengan suara selembut katun Selama beberapa hari ke depan, pastikan untuk fokus pada penyempurnaan Vital Yin saya Jika Anda kehilangan bahkan bagian terkecil darinya, itu akan sangat disayangkan Petik 2 Dia telah mengucapkan ketiga kata, Vital Yin, ku dengan sikap acuh tak acuh dan lembut sehingga sepertinya dia sedang membahas sesuatu yang tidak bisa lebih biasa atau biasa Petik 2 titik Yunce berakar di tempatnya saat pusing pingsan dan misterius menyerangnya Dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi apa yang dia katakan sejak lama Perasaan ini terlalu aneh Sensi, orang macam apa dia itu? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Kata Sensi Memang ada banyak pertanyaan dan keraguan yang ada di hati Yunce Terutama pertanyaan mengapa seorang dewi yang dikagumi oleh seluruh dunia seperti dirinya bersedia memberikan dirinya kepadanya Tapi menghadapi sosok surgawi yang murni dan murni, dia tidak mampu mengatakan apapun yang berhubungan dengan topik itu Setelah menatap kosong ke ruang angkasa untuk jangka waktu yang lama Dia akhirnya mengulurkan tangan dan sekelompok cahaya putih yang berkilau mulai berkedip di atas tangannya Sensi Senior Sensi, junior ini ingin tahu apa sebenarnya energi ini Petik 2 Dia merasa sangat canggung untuk mengatakan kata, senior Setelah melihat cahaya putih yang mendalam di tangan Yunce Sensi sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama Yunce sedikit terkejut dengan ini dan dia melirik ke samping saat dia bertanya Mungkinkah Bahwa ada semacam masalah Satu-satunya hal yang menyambutnya adalah keheningan yang dalam Setelah periode waktu yang lama, aura Sensi mulai berfluktuasi lemah ketika dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri dengan suara linglung Mengapa kekuatan ini muncul di dalam tubuhmu Alis Yunce berkedut saat kecurigaan dan keraguan dalam hatinya semakin dalam Dia mencoba menyelidiki lebih lanjut Apakah maksud Anda bahwa ini bukan hadiah yang telah diberikan oleh senior Sensi kepada saya? Petik 2 Sensi sekali lagi tenggelam dalam keheningan yang dalam dan 10 napas penuh telah berlalu sebelum dia berbicara dengan lembut sekali lagi Kekuatan ini adalah jenis energi mendalam yang unik, ini disebut energi mendalam cahaya Petik 2 Bab 1314 Cahaya Energi yang mendalam Yunce dengan lembut menggumamkan nama itu Pernahkah Anda mendengar kegelapan energi yang mendalam? Tanya Sensi Men Yunce mengangguk Dia tidak hanya mendengarnya, dia juga memiliki energi kegelapan yang sangat kuat yang tersimpan di kedalaman tubuhnya Ini juga satu rahasia yang paling tidak mampu dia ungkapkan Selama pertempuran dewa yang diberikan, pria yang bernama Weihen, itu bahkan tidak meninggalkan kerangka Dan bahkan namanya telah dihapus sama seperti sebuah tirai telah menutupinya di depan mata mereka Pada saat itu, kebencian ekstrim dan permusuhan yang telah ditunjukkan oleh semua praktisi yang mendalam telah sangat mencolok dan mengerikan Energi mendalam cahaya adalah sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan energi mendalam kegelapan Ini adalah jenis energi mendalam yang unik yang sangat suci dan murni Energi mendalam yang telah dihiasi dengan gelar, suci, kata Sensi dengan lembut Ini tidak seperti bentuk lain dari energi yang mendalam Keberadaannya sama sekali bukan untuk tujuan perusahaan atau pembantaian Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk menciptakan dan menyelamatkan Dimaksudkan untuk membersihkan hati dan jiwa semua makhluk hidup di alam semesta Itu diciptakan untuk tujuan memurnikan semua jenis kenajisan dan dosa Petik 2 Alasan mengapa saya dapat menekan dan menyingkirkan tanda penghilang kematian jiwa Brahma juga berasal dari kemampuan energi yang sangat dalam untuk membersihkan dan memurnikan Petik 2 Yun Che Petik 2 Oleh karena itu, energi mendalam cahaya memiliki kekuatan destruktif dan serangan yang sangat lemah Dan bahkan tidak setara dengan energi mendalam yang murni dalam hal itu Namun, itu adalah satu-satunya hal yang dikhawatirkan energi kegelapan yang mendalam Karena ini adalah kutukan terbesar energi kegelapan yang mendalam Pada saat yang sama, energi gelap yang dalam melawannya juga melawan energi gelap yang dalam melawannya Jadi, sementara energi kegelapan yang dalam sangat ditakuti Ia juga takut akan korosi yang ditimbulkan oleh energi yang dalam kegelapan Petik 2 Tatapan sensi bergerak menjauh dari gugusan cahaya putih yang melayang di atas tangan Yun Che Yin Vitalku benar-benar akan memberi Anda energi yang mendalam Hanya saja saya tidak pernah berharap bahwa itu akan benar-benar kompatibel dengan tubuh Anda Dan memungkinkan Anda untuk memanipulasi dan mengendalikannya Sepertinya Anda jauh lebih luar biasa daripada yang saya pikirkan atau duga sebelumnya Petik 2 Nada suaranya sangat tenang dan sepertinya selalu lembut dan lembut ini Tapi Yun Che tidak tahu bahwa hatinya saat ini sedang diguncang oleh gelombang yang sangat kuat Mungkinkah ada hubungannya dengan orbwood royal wood di dalam tubuhnya? Tidak, bahkan jika tubuhnya memang mengandung orb spirit wood, itu juga tidak boleh seperti ini Apakah kekuatan ini sangat sulit dikendalikan? Yun Che samar-samar menarik telapak tangannya dan cahaya putih yang melayang di atasnya semakin lemah beberapa derajat Dia tidak pernah berpikir bahwa energi yang dalam, yang sama sekali setara dengan Kekuatan penghancur di mata semua praktisi yang mendalam, sebenarnya bisa sangat lembut dan tenang Ketika dia mendapatkan yin vital musuanyin pada waktu itu, karena itu terlalu ganas dan keras Bahkan dia yang memiliki benih air dewa jahat hampir menderita cedera internal karena dampak yang dahsyat Karena itu, dia harus sangat berhati-hati dan berhati-hati ketika memperbaikinya Namun, meskipun energi cahaya ini yang berasal dari sensi jauh lebih misterius dan padat dibandingkan dengan yin vital musuanyin Ketika dia melakukan kontak dengannya sekarang, energi yang meletus ke arah luar itu sangat ringan dan lembut Rasanya seperti arus lautan yang luas dan tak terbatas, yang juga sangat hangat dan lembut, telah membasahi seluruh tubuhnya Selanjutnya, selama seluruh proses mengalir melalui tubuhnya dan kembali ke dunia dengan uratnya yang dalam Itu tidak diperlukan untuk fokus atau membimbing energi yang mendalam dengan cara apapun Ketika seseorang pertama mulai mengolah jenis baru energi yang mendalam, itu adalah proses mengendalikan sepenuhnya dan menjadi sepenuhnya berpengalaman dalam menggunakannya yang sangat sulit Sebenarnya, jauh lebih sulit daripada proses memahami dan memahaminya Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini juga akan lama Namun, untuk Yunce, menyebabkan energi yang mendalam cahaya ini muncul dan mengendalikannya Tidak bisa lebih alami atau mudah baginya Dia tidak mengalami hambatan atau kesulitan sama sekali saat menggunakannya, itu praktis datang secara alami padanya seperti mengendalikan napasnya sendiri Alasan mengapa ia bisa sepenuhnya dan dengan bebas mengendalikan api, air, kilat, dan energi yang dalam kegelapan adalah karena keberadaan benih dewa jahat Namun, energi mendalam yang ringan ini adalah sesuatu yang baru saja diperolehnya dan dia bahkan belum mendapatkannya melalui pemahaman atau kultifasinya sendiri Namun dia dapat mengendalikannya dengan cara yang bebas dan tidak dibatasi Sebagai energi yang paling suci dan murni, apakah ini juga salah satu ciri unik energi mendalam cahaya? Tidak, ketika dia menjawab keraguan Yunce, sensi menggelengkan kepalanya, energi yang mendalam tidak sulit dikendalikan Sebaliknya, itu adalah energi yang paling mudah dikendalikan Hanya saja saya awalnya berpikir bahwa, selain saya, tidak akan ada lagi kemungkinan energi yang mendalam akan muncul di dunia ini Aku bahkan berharap lebih sedikit lagi bahwa itu akan muncul di dalam tubuhmu Petik 2 Kenapa begitu? Yunce bertanya Apakah ada banyak persyaratan yang sangat ketat untuk dipenuhi sebelum seseorang dapat menumbuhkan energi mendalam yang ringan? Xia King Yue mengatakan kekuatan surgawinya unik di seluruh alam semesta Tapi catatan menjadi unik di seluruh alam semesta ini adalah sesuatu yang sekarang Yunce rusak Lebih jauh lagi, itu telah terjadi secara alami dan seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa itu telah mendorongnya daripada dia yang secara aktif berusaha mendapatkannya Tunggu sebentar, mungkinkah ini karena Vena mendalam dewa jahatku? Sepertinya itu adalah alasan yang paling mungkin dan pada dasarnya satu-satunya alasan yang mungkin Apakah kamu pernah mendengar tentang empat dewa penciptaan besar dari era primordial? Tiba-tiba dia bertanya Ya, junior ini memang pernah mendengar tentang mereka Yunce mengangguk Mereka adalah surga yang menghukum kaisar surgawi Moe, dewi penciptaan kehidupan Lisu, dewa penciptaan Sike, dan dewa penciptaan unsur-unsur Yang kemudian dikenal sebagai dewa jahat Petik 2 Sensi mengangguk ringan sebelum melanjutkan Asal-usul energi mendalam cahaya adalah dewi pencipta kehidupan Lisu Petik 2 Di antara empat dewa penciptaan besar, kemampuan bertarung Lisu adalah yang paling lemah Tapi dia yang paling dicintai dan dihormati di antara mereka Dia memiliki tubuh suci yang paling terhormat dan dihormati serta hati suci di alam semesta Dan dia telah menciptakan banyak alam bintang, ras, dan makhluk hidup sepanjang hidupnya Selain itu, kekuatan surgawi penciptaannya adalah bentuk energi mendalam cahaya yang paling murni, terkuat, dan paling asli Petik 2 Selain itu, ras pertama yang dia ciptakan Apakah kamu tahu yang mana itu? Yunce Petik 2 Bibir sensi terbuka dan berbicara nama yang Yunce tidak bisa lebih akrab dengan Roh kayu Petik 2 Petik 2 titik Yunce sangat tersentak oleh kata-kata itu Perlombaan arwah kayu secara alami terlahir dengan kekuatan alam, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk energi yang mendalam dari kehidupan Lebih jauh lagi, energi mendalam kehidupan ini juga berasal dari energi mendalam cahaya Mereka mewarisi kekuatan unik yang diberikan Dewa Lisu kepada mereka, dan mereka juga memiliki hati dan kepercayaan yang paling murni Petik 2 Sebagai ras pertama yang diciptakan Lord Lisu, dan ras yang telah dianugerahkan dengan hadiah unik juga Ras roh kayu adalah yang paling dihormati dan dikagumi dari makhluk hidup dari alam bawah Tetapi siapa yang mengira bahwa di dunia tanpa Dewa, segala sesuatu yang mereka miliki secara paradoks akan berakhir membawa mereka malapetaka yang tak berkesudahan Dengan demikian, perlombaan arwah kayu sekarang hampir sepenuhnya layu, dan jika keadaan mereka sekarang berlanjut, ada kemungkinan bahwa mereka akan mati seluruhnya sebelum terlalu lama Petik 2 Kata-katanya mengandung melankolis yang dalam Yun Che diam-diam mendengarkan mereka tetapi pada saat yang sama hatinya bergetar, dia juga memperhatikan satu detail kecil Ketika dia menyebutkan Lisu, dia secara tidak sadar memanggilnya Tuan Lisu Dia adalah pengguna terakhir energi mendalam cahaya di alam semesta dan ras roh kayu telah diciptakan oleh energi mendalam cahaya asli Karena itu, dapat dikatakan bahwa dia dan ras roh kayu berbagi ikatan dan sejarah khusus Tidak mengherankan bahwa Sensei, yang tidak pernah melibatkan diri dengan dunia fana, akan menyelamatkan He Ling dan bahkan dengan sengaja membawanya ke tanah terlarang ini yang awalnya hanya menjadikannya sebagai satu-satunya penduduk Dewa penciptaan Lisu adalah dewa penciptaan pertama yang jatuh setelah surga hukuman Kaisar Surgawi telah meninggal Heaven hukuman Kaisar Suci telah menghabiskan masa hidupnya melalui penggunaan yang berlebihan dari Heaven Punishing Ancestral Sword Lisu, bagaimanapun, adalah dewa penciptaan pertama yang jatuh di tangan ras iblis dan metrai primordial kehidupan dan kematiannya telah diambil juga Alasan dia adalah yang pertama binasa di tangan ras iblis adalah karena ras iblis sangat ketakutan dan gelisah terhadap energi yang mendalam cahayanya Selama era dewa, selain dewi ciptaan Lisu dan sejumlah dewa cahaya di bawahnya, ada juga ras dewa khusus, ras dewa yang berada di bawahnya yang juga memiliki energi mendalam cahaya Ras para dewa itu disebut, klan roh dewa pedang Petik 2 Nama, Sword Spirit God Klan, menyebabkan sudut mata Yunce berkedut dengan sengit Pernahkah Anda mendengar nama itu sebelumnya? Sensi tampak dengan lembut menatapnya saat dia menanyakan pertanyaan itu Petik 2 Saya pernah mendengarnya, Yunce mengangguk Tidak hanya dia pernah mendengarnya, dia bahkan pernah mendengarnya sebelum dia tiba di alam dewa Pada saat itu, Jasmine telah memberitahunya bahwa sangat mungkin bahwa honger datang dari ras dewa khusus yang dikenal sebagai klan dewa roh pedang Sensi tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh Sebaliknya dia melanjutkan, klan roh dewa roh adalah ras dewa khusus yang bisa berubah menjadi pedang Dan pedang yang mereka transformasikan disebut pedang pembunuh setan Alasan mengapa mereka dikenal sebagai pedang pembunuh iblis juga karena mereka memiliki energi mendalam yang ringan Jadi pedang yang mereka ubah menjadi secara alami akan memiliki energi suci yang sangat kuat, menyulut ketakutan ke dalam hati semua iblis Petik 2 Pedang pembunuh iblis unik yang kamu kendalikan? Meskipun itu bukan murni pedang pembunuh iblis, juga memiliki energi suci, sehingga ia melawan dan menghambat energi gelap yang mendalam hingga tingkat yang ekstrim Jika Anda pernah bertemu lawan yang menggunakan energi kegelapan yang dalam sebelumnya, titik ini seharusnya dibuat jernih bagi Anda Petik 2 Petik 2 Yun Che tidak tahu bagaimana dia harus menjawab Alih-alih, dia dengan giat mengganti topik pembicaraan, lalu mengapa hampir tidak mungkin energi mendalam yang ringan muncul kembali Sensi tidak membuatnya lebih jauh tentang pedang pembunuh setan, juga tidak mengangkat honger Sebagai gantinya, dia mengikuti aliran percakapannya dan melanjutkan, untuk memupuk energi mendalam yang ringan, seseorang harus memiliki, tubuh suci, dan, hati suci Sudah lama menjadi mustahil bagi hal-hal ini untuk muncul di dunia ini yang tumbuh lebih kotor dan lebih dibanjiri oleh keinginan dari hari ke hari Selain itu, bahkan lebih kecil kemungkinannya, bagi Anda untuk memilikinya Petik 2 Tubuh suci, hati suci Tubuh yang suci dan tidak murni atau hati yang suci dan suci Ini memang dua hal yang Anda tidak bisa mengalahkannya bahkan jika Anda menggunakan seratus batang Namun entah bagaimana, energi mendalam cahaya telah muncul di dalam tubuhnya dengan cara yang sangat alami Meskipun kamu belum bisa dianggap jahat, dan kamu juga memiliki hati yang benar dan berbelas kasih, tubuhmu telah ternoda oleh jumlah darah dan kotoran yang tak terduga Terlebih lagi, hati dan jiwa Anda dipenuhi dengan keinginan yang kuat dan kegelapan yang dalam Seharusnya benar-benar mustahil untuk energi mendalam cahaya muncul di dalam dirimu Dia menatap Yunce dan di balik cahaya putih itu ada dua mata yang berisi kejutan dan kebingungan Sejak dia mengetahui tentang fakta ini, aku juga tidak bisa untuk memahami mengapa ini terjadi Petik 2 Yunce mengerutkan alisnya sebelum tiba-tiba bertanya Apakah dewa jahat juga memiliki energi mendalam yang ringan di masa lalu? Tidak, dia tidak, dan juga tidak mungkin baginya untuk memilikinya Sensi menggelengkan kepalanya tanpa sedikitpun keraguan Lalu mungkinkah itu karena orb roh kayu helin? Yunce bergumam dengan suara lembut Sensi masih menggelengkan kepalanya Kekuatan alam yang dimiliki oleh roh kayu berasal dari energi mendalam cahaya Sehingga bahkan ras roh kayu kerajaan tidak akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dari energi mendalam cahaya itu sendiri Petik 2 Petik 2 titik Yunce tertegun Karena itu adalah sesuatu yang tidak dimengerti Sensi Maka lebih mustahil baginya untuk memahaminya Mungkin, ini adalah kehendak surga juga Sensi tiba-tiba menghela nafas yang sangat lembut dan tipis Ketika dia menghadapi Yunce setelah itu Sorot matanya tampaknya telah diam-diam mengalami semacam perubahan juga Yunce, apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu? Ah, kata-kata ini yang tidak pernah dia duga Dan datang tanpa peringatan Menyebabkan Yunce langsung terperangah Sensi melihat kekejauhan ketika dia dengan muram berkata Ketika saya membawa lingar kembali ke sini bertahun-tahun yang lalu Itu juga karena keinginan egois saya sendiri Saya tidak ingin energi mendalam cahaya lenyap dari alam semesta ini setelah saya pergi Salah satu alasan penting yang memotivasi saya untuk membawa He Ling kembali adalah Karena satu ras yang paling mungkin dapat mengolah energi mendalam cahaya adalah roh kayu kerajaan Petik 2 Tapi, seperti yang kuharapkan Bahkan jika itu adalah He Ling Dia masih tidak dapat memanifestasikan energi mendalam cahaya di dalam tubuhnya Petik 2 Kata-kata Sensi memungkinkan Yunce untuk memahami niatnya Kamu ingin aku mewarisi kekuatan surgawi cahayamu Tidak, Sensi menggelengkan kepalanya Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda sudah memiliki energi mendalam yang ringan Jadi saya ingin menjadikan Anda sebagai murid saya sehingga saya dapat mengajari Anda Dan memungkinkan Anda mewarisi satu-satunya seni Radiant Divine di alam semesta ini Petik 2 Radiant Divine Art Tepat saat Yunce hendak mengajukan pertanyaan Dia tiba-tiba merasakan gerakan aura Sensi Pada saat ini, tatapannya juga berbalik dan memandang ke suatu tempat yang jauh Seorang tamu terhormat telah tiba Mari kita lanjutkan percakapan ini segera setelah ini Ingat, jangan memaparkan energi mendalam cahaya Anda di depan siapapun untuk saat ini Petik 2 Tamu terhormat Yunce tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah tempat Sensi mencari Sosok seperti apa yang sebenarnya bisa disebut sebagai tamu terhormat di tanah terlarang samsara Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Wilayah Surgawi Timur, Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan Apa ini? Mata Kianye Yinger tersentak terbuka, memecah kesunyiannya, dan alisnya yang bulan sabit terjalin erat Pada levelnya, ada beberapa hal di dunia ini yang dapat menyebabkannya sangat terganggu Apa yang nona bermasalah? Suara kuno dan serak guzu terdengar di sisinya Kianye Yinger dengan dingin berkata Tanda harapan mati jiwa Brahma yang saya berikan pada Yunce Reaksi spiritual yang saya dapatkan darinya sebenarnya telah tumbuh beberapa kali lebih lemah Petik 2 Guzu Petik 2 Tidak ada seorang pun yang seharusnya bisa menanggung siksaan yang ditimbulkan oleh tanda harapan kematian jiwa Brahma selama dua bulan Dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk menekannya Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Kianye Yinger wajahnya semakin dingin Tidak ada yang mengerti lebih baik darinya tentang betapa mengerikan atau kejamnya mark penghilang kematian jiwa Brahma Tidak? Kata guzu dengan suara lembut Di alam semesta ini, memang ada satu orang yang mungkin bisa menekan nona Brahma jiwa Tanda penghilang maut dan bahkan mungkin baginya untuk membuangnya sama sekali Petik 2 Orang itu tinggal di alam Dewa Naga Petik 2 Kata-kata guzu menyebabkan alis kianye Yinger tegang dengan keras sebagai nama dan sosok yang selamanya tampak bermandikan kabut surga muncul bersamaan di benaknya Kamu berbicara tentang Sang Ratu Naga Petik 2 Bab 1315 Angin sepoi-sepoi yang berhembus di tanah terlarang samsara berhenti Tidak ada burung atau serangga pun yang terlihat terbang di langit Dan bahkan kupu-kupu berwarna-warni yang beristirahat di antara bunga-bunga telah berhenti mengepakkan sayap mereka Yunce tidak merasakan aura mendekat Tapi dia jelas merasakan semacam kekuatan yang menindas yang menutupi langit dan menelan segala yang ada di dalamnya Jika seseorang tidak secara pribadi mengalaminya Mungkin tidak ada yang bisa percaya bahwa yang menindas mungkin dipancarkan oleh satu orang sebenarnya bisa sekuat ini Itu begitu kuat sehingga benar-benar terasa seolah-olah langit dan bumi terbalik dan terbalik Hati Yunce tampak tumbuh lamban saat ia berpikir, mungkinkah itu Pada saat ini, sosok seseorang turun dari langit dan mendarat di bumi tanah terlarang samsara Sosoknya tinggi dan lebar, ia mengenakan jubah abu-abu dan tidak ada rambut wajah di wajahnya yang cerah Penampilannya sangat ringan dan lembut, tetapi bahkan tindakan sederhana dia berdiri di tempat itu menyebabkan kekuatan surgawi yang luas untuk menelan seluruh dunia Itu adalah kekuatan yang menyebabkan orang secara tidak sadar berhasrat untuk berlutut ke tanah dan menekuk kepala mereka sebagai jiwa mereka bergetar dan bergetar Hanya ada satu orang di bawah langit yang memiliki kekuatan penindasan semacam ini Raja Naga Dia adalah Penatua Ras Dewa Naga, Raja Kerajaan Dewa Dewa Naga, Kaisar Wilayah Surgawi Barat, penguasa tertinggi seluruh Dewa-Dewa, dan juga orang yang secara terbuka diakui sebagai orang nomor satu di dunia Dimensi Kekacauan Primal Ada 17 Raja di Kerajaan Dewa dan 16 Kerajaan Raja di Kerajaan ini dihiasi dengan nama, Kaisar Dewa, tetapi hanya dia dimahkotai dengan gelar, Raja Lebih jauh, Raja ini bukan untuk menandakan bahwa ia adalah penguasa semua naga atau penguasa realem Dewa Naga, itu untuk menandakan bahwa ia adalah Raja di antara para Kaisar Kekuatan semua Kaisar Dewa berdiri di puncak jalan surgawi, sehingga sulit untuk membuat penilaian yang mutlak definitif tentang siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat Hanya Raja Naga yang berdiri terpisah dari yang lain, statusnya sebagai orang nomor satu di dimensi Kekacauan Primal, tidak tergoyahkan dan tidak ada yang berani meragukannya Itu hanya beberapa bulan sejak Yunce melihatnya di Konvensi Dewa Mendalam, tetapi Yunce sekali lagi secara pribadi berhadapan dengan orang nomor satu di dimensi Kekacauan Primal, seseorang yang bahkan mungkin tidak dia harapkan Memiliki audiensi dengan bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya Linger menyapa Raja Naga, Linger, yang berdiri di sisi Yunce, membungko dalam-dalam Setelah kedatangan Raja Naga, ekspresinya menjadi agak gugup, tapi itu tidak diwarnai oleh kejutan atau kejutan Yunce juga buru-buru membungko ke Raja Naga saat dia berkata, Yunce Junior ini menyapa Raja Naga Petik 2 Tidak heran ada seseorang yang bisa langsung memasuki tempat ini, itu karena, seseorang, ini sebenarnya adalah Raja Naga sendiri Seluruh alam Dewa Naga adalah milik Raja Naga, bahkan, tanah terlarang samsara, ini juga telah diberikan oleh Raja Naga, jadi wajar jika dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya Sepasang mata naga mengukur Yunce saat mereka menyapu dia sebelum Raja Naga tersenyum kecil Yunce, sepertinya ada semacam takdir antara kau dan aku Hanya beberapa bulan yang singkat, namun kami bertemu lagi di wilayah surga wibarat Petik 2 Yunce menjawab, bantuan Raja Naga senior telah menunjukkan kepada saya dengan memberi saya petunjuk itu Hari itu adalah sesuatu yang junior ini tidak berani lupa Untuk dapat bertemu senior lagi, meskipun junior ini ketakutan, saya juga merasa sangat beruntung Hanya saja, Raja Naga senior tampaknya telah diberitahu sejak lama bahwa junior ini ada di tempat ini Raja Naga menjawab dengan tenang dan tenang Dua bulan yang lalu, aku mendengar seseorang membawa tanda Dewa Naga dan ingin memasuki tempat ini Begitu saya mendengar itu, saya tahu bahwa, tanpa ragu, itu adalah Anda Hanya saja aku baru saja akan berangkat ke wilayah surgawi timur sekali lagi Jika tidak, saya mungkin akan datang ke sini lebih cepat Petik 2 Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Sensi, tatapannya yang tenang segera diwarnai oleh kelembutan yang tidak ada di sana pada kesempatan lain Perjalanan ke wilayah surgawi timur lagi Jantung Yunce berdenyut dan dia tanpa sadar bertanya, jika junior ini mungkin begitu berani untuk menebak, senior Dragon Monarch pergi ke sana Untuk secara pribadi memeriksa celah merah itu Oh, Raja Naga memandang ke samping sambil berkata, kamu memang sangat pintar Petik 2 Sensi perlahan melangkah maju sebelum dia berbicara, kamu seharusnya menemukan sesuatu yang baru dari perjalanan ini Bagikan dengan saya Petik 2 Baik, petik 2 Raja Naga tersenyum kecil dan kakinya mulai bergerak Dalam rentang beberapa napas, dia dan Sensi sudah meninggalkan bidang visi Yunce dan Heling Yunce berdiri dan melihat ke arah yang Sensi dan Raja Naga pergi, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan Untuk berpikir bahwa Sensi sebenarnya tidak perlu membungkuk ketika dia berhadapan muka dengan Raja Naga Selanjutnya, Raja Naga sendiri tidak menegaskan otoritas atau dominasi apapun saat menghadapi Sensi Sensi dan Raja Naga yang berdiri di puncak dimensi kekacauan primal Memikirkan mereka benar-benar berbicara sederajat Orang macam apa dia? Di bagian utara tanah terlarang samsara, dua keberadaan puncak dalam realm Dewa Naga berdiri bersama Sebuah aliran yang jelas berdeguk di samping mereka Setiap kata yang mereka bertukar saat ini tidak diragukan lagi sangat berat dan serius Jadi bagaimana situasinya? Sensi membuka mulutnya, kata-katanya singkat dan to the point Ekspresi Raja Naga tenang tetapi dadanya naik dan turun sebentar, itu jauh lebih menakutkan daripada yang aku bayangkan sebelumnya Celah merah tua itu jauh lebih besar dari apa yang awalnya dijelaskan oleh Surga Abadi dan Raja Brahma Jelas bahwa ini telah berkembang dengan cepat selama ini Selain itu, aura itu bahkan membuatku merasa takut dan ketakutan Mata Raja Naga tumbuh sedikit lebih fokus Aku awalnya percaya bahwa aku sudah lama melupakan apa itu rasa takut Tetapi ketika aku berdiri di depan celah di dinding primal chaos, tubuhku benar-benar mulai menggigil tak terkendali Sensi berkata, mengingat kekuatan yang dimiliki Eternal Heaven parul di era ini Secara paksa memelihara seribu pembangkit tenaga sudah menjadi batas kemampuannya Tindakan seperti itu jelas bukan sesuatu yang realem Surga Abadi dapat memutuskan Itu hanya bisa berasal dari mutiara Surga Abadi itu sendiri Jadi jika bahkan Eternal Heaven parul merasakan ketakutan dan ketakutan seperti itu Maka sangat normal bagi Anda untuk merasa takut Petik 2 Sepertinya daerah di Fin Timur akan menderita musibah besar jika retakan merah itu benar-benar pecah suatu hari Mata Raja Naga berangsur-angsur tumbuh lebih berkerudung saat ia berkata Saya berharap bahwa bencana yang terjadi tidak akan mempengaruhi wilayah Surga Wibarat ketika saatnya tiba Petik 2 Karena Anda membicarakannya sedemikian rupa Ini berarti bahwa bahkan Anda tidak dapat menentukan bagaimana celah itu terjadi Tanya Sensi Raja Naga mengangguk lemah, retak itu seharusnya muncul karena semacam kekuatan di luar primal caos Itu juga sangat mungkin sesuatu yang melampaui pengetahuan kita masing-masing Petik 2 Sensi merenungkan kata-kata itu dalam kesunyian untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan suara lembut Sepertinya saya perlu secara pribadi pergi ke sana dan memeriksanya sendiri Mungkin, saya akan dapat menemukan sesuatu Petik 2 Raja Naga menggelengkan kepalanya, retak itu terletak di bagian paling timur dari primal caos Mengingat jumlah waktu maksimum yang bisa kamu tempuh dari tempat ini Kamu bahkan tidak akan bisa melakukan perjalanan ke sana Apalagi melakukan perjalanan pulang pergi Petik 2 Jika seperti sebelumnya, itu memang benar Sensi mendonga ketika dia berbicara perlahan Namun, bagus bahwa saya telah menemukan metode untuk menyingkirkan, belenggu, saya Sebelum terlalu lama, saya akan dapat meninggalkan tempat ini Petik 2 Petik 2 titik Mata Raja Naga bergetar ketika tubuhnya dengan kasar membalikkannya Apa yang kau katakan? Aku berharap aku akan berhasil tepat waktu Hampir seolah-olah Sensi tidak melihat reaksi keras Raja Naga saat dia menatap kekejauhan Cahaya putih di sekitar tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan Raja Naga tidak bisa tembus Kamu, apakah kamu benar-benar menemukan metode untuk meninggalkan tempat ini? Ekspresi Raja Naga bergetar dan napasnya menjadi tidak teratur Dia tahu bahwa sejak dia mengatakan hal seperti itu, itu pasti bukan hanya kata-kata kosong Kamu bilang, sebelum terlalu lama, berapa lama tepatnya ini? Saat dia mengajukan pertanyaan itu, kegugupan dan kekhawatiran sebenarnya bisa terlihat jelas di mata yang bergetar itu Dia adalah Raja Naga, penguasa tertinggi dari primal caos yang dilihat oleh segudang alam dalam penghormatan dan penghormatan Bahkan jika seluruh bintang hancur di depannya, ekspresinya tidak akan berubah sedikitpun Namun pada saat ini, dia bereaksi jauh bahwa semua orang di dunia berpikir dia seharusnya tidak perlu melakukannya Jika semuanya berjalan dengan baik, itu akan dalam 10 tahun ke depan, kata Sensi Lembut Petik 2 titik Tubuh Raja Naga dengan keras bergoyang Dia awalnya berpikir bahwa ini, sebelum terlalu lama, mungkin akan 10 ribu tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun Dan bahwa bahkan jika itu lebih cepat, itu akan lebih dari seribu tahun Tetapi kata-kata, dan jumlah waktu, yang berdering di telinganya sebenarnya 10 tahun Jumlah waktu yang telah menangkapnya tidak siap dan membuatnya benar-benar rugi Jumlah waktu yang sama sekali tidak dapat diterimanya Bagaimana mungkin secepat ini, nafasnya menjadi tidak teratur dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari bahwa itu tidak pantas Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum berbicara, kamu telah terperangkap di tempat ini selama bertahun-tahun, jadi akhirnya bisa bebas dari tempat ini adalah hal yang sangat bagus Hanya saja, setelah Anda meninggalkan tempat ini, sudahkah Anda memikirkan kemana Anda akan pergi selanjutnya? Dan di mana kita bisa bertemu lagi setelah ini? Dibandingkan dengan kondisi emosi aneh Raja Naga, sensi tetap tenang seperti pegas terpencil dari awal sampai akhir Seolah-olah prospek akhirnya dibebaskan dari ikatannya, yang telah berlangsung ratusan ribu tahun, tidak menciptakan banyak riak di dalam hatinya Jika kita ditakdirkan untuk melakukannya di masa depan, kita secara alami akan bertemu lagi Jika kita tidak ditakdirkan untuk melakukannya, maka mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi Petik 2. Di mana Anda akan pergi? Sebelum suara sensi bahkan telah jatuh, Raja Naga sudah mulai mengajukan pertanyaan Anda selalu tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, dan bahkan jika Anda sesekali pergi, Anda harus tidak pernah meninggalkan alam Dewa Naga Jadi ke mana Anda bisa pergi? Apakah Anda benar-benar tidak pernah berpikir untuk tinggal di Dragon God Domain? Semua saudara Anda ada di sana dan tidak akan ada yang mengikat Anda di sana Anda akan memiliki kebebasan penuh dan Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan Dan jika Anda menginginkan sesuatu, saya bisa Kamu telah melupakan dirimu sendiri, kata lembut sensi saat dia berbalik Kempat kata yang ringan dan lapang seperti angin menghantam Raja Naga dengan kekuatan besar Wajahnya membeku sepenuhnya, dan setelah itu, dia perlahan menutup matanya Dia tetap dalam kesunyian yang dalam untuk waktu yang lama sebelum naik dan turunnya dadanya kembali normal Setelah itu, dia tertawa mengejek diri sendiri sebelum berkata Selama tahun-tahun ini, sudah berapa kali aku melupakan diriku sendiri di depanmu sangat kecil Anda harus ingat, Anda adalah Raja Naga, kata sensi Saat ini, seluruh alam primal caos berada di bawah kekuasaanmu Orang lain dapat kehilangan hati, tetapi hanya Anda yang tidak diizinkan melakukannya Mungkin, hanya setelah aku meninggalkan tempat ini, hati nagamu akan benar-benar terbebas dari celah apapun Petik 2 Mata Raja Naga tetap tertutup Dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi wajahnya, yang biasanya memancarkan kekuatan surgawi alami Bahkan ketika dia tidak marah, sekarang terpelintir kesakitan Setelah saya meninggalkan tempat ini, Anda dapat mengumumkan kepada publik bahwa umur saya telah mencapai akhirnya Dan Anda seharusnya sudah lama menemukan, Ratu Naga, yang sebenarnya juga Petik 2 Raja Naga perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas Sulit bagi seseorang yang telah melihat samudera biru untuk menerima air Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan pernah dalam hidup ini Dapat menerima orang lain Sensi menghela nafas melankolis lagi ketika dia berkata Sudah lebih dari 300 ribu tahun Ketinggian yang telah kamu capai adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa disamakan dengan siapapun di bawah langit Jika Anda satu titik jari ke langit, itu akan dapat menutupi langit dan menghalangi matahari Jadi mengapa ini satu hal ini? Tidak, Raja Naga menggelengkan kepalanya dengan hormat penghormatan Sejak awal, saya sudah memahami ini dengan sangat baik Saya tidak pernah memiliki harapan dari Anda, sedikitpun Meskipun aku telah mengambil langkah demi langkah untuk akhirnya menjadi Kaisar Naga Dan menjadi Raja dari semua kerajaan setelahnya Aku tidak pernah berpikir aku layak untuk kebaikanmu Di alam semesta ini, tidak ada satu orang pun Siapa yang layak diwarnai bahkan bagian terkecil dari Anda Petik 2 Sensi Petik 2 Selama tahun-tahun ini, bisa melihatmu setiap sekarang dan kemudian telah menjadi kepuasan terbesar dalam hidupku Dan di alam semesta ini, hanya aku yang bisa begitu dekat denganmu Tetapi sekarang setelah itu sampai pada ini Ketika dia mengatakan setiap kata, ekspresinya menjadi semakin sedih Apakah surga akhirnya memutuskan untuk menarik bantuan ini yang telah mereka berikan kepadaku Sensi menghela nafas melankolis sekali lagi Tidak perlu bagimu untuk melakukan ini Petik 2 Aku, aku tidak ingin menghalangi kebebasanmu Aku hanya ingin, tangan Raja Naga mengepal bersama Dan dia benar-benar berbicara agak kacau karena kekacauan besar berkecamuk di dalam hati Naganya Setidaknya Biarkan aku membayar kembali hutang budi yang sangat besar Karena saya berhutang budi padamu atas apa yang telah Anda lakukan untuk saya bertahun-tahun yang lalu Setidaknya, saya Sensi, jika Anda tidak memberi saya gelar, Ratu Naga, bertahun-tahun yang lalu dan menjadikan tempat ini tanah terlarang Saya tidak akan bisa tinggal di sini dalam kedamaian dan kenyamanan seperti ini selama bertahun-tahun Dengan demikian, bantuan yang saya lakukan untuk Anda di masa lalu telah dibayar lunas Petik 2 Itu tidak dibayar kembali, belum dibayar kembali Hutang rasa terima kasih yang terhutang karena menyelamatkan hidupnya Bagaimana hal itu dapat dilunasi Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresinya membeku sekali lagi Seolah-olah dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan melupakan dirinya sendiri sampai sejauh ini Sensi tetap diam untuk waktu yang lama dan Raja Naga tidak pernah mengerti apa yang dia pikirkan sebelumnya Bahkan, bahkan dia tidak tahu masa lalu dan asal Sensi yang sebenarnya Karena dia telah bersumpah kepada Sensi bahwa selama dia tidak mau, dia tidak akan bertanya apa-apa padanya Dan selama bertahun-tahun, selalu begitu Dia begitu tangguh dan lebih unggul dari seluruh dunia Tetapi di depan Sensi, dia sama kecil dan rendah di depannya seperti dia ditinggikan oleh orang lain Tapi dia selalu lebih dari bersedia untuk itu seperti ini Dunia menjadi sunyi dan kali ini, Raja Naga telah menggunakan periode waktu yang lama itu untuk memulihkan ketenangannya Kamu telah terperangkap di tempat ini selama bertahun-tahun Untuk akhirnya mendapatkan sewa baru untuk hidup, saya harusnya sangat bahagia untuk Anda Sudut-sudut mulut Raja Naga meringkuk seolah dia ingin tersenyum Tetapi tidak dapat menemukan kekuatan dalam dirinya untuk benar-benar melakukannya Sepuluh tahun Sepuluh tahun, paling tidak, masih ada sepuluh tahun lagi Kata-kata terakhir itu diucapkan dengan suara yang sangat lembut Seolah-olah dia membisikkan kata-kata itu di dalam hatinya Tapi kesedihan menyedihkan melewati matanya Itu adalah jenis kesedihan yang dialami seseorang ketika hal yang paling berharga dalam hidup Seseorang akan meninggalkan mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh Karena Anda sudah siap untuk meninggalkan alam Dewa Naga Maka dapatkah Anda memberitahu saya kemana Anda ingin pergi setelah meninggalkan tempat ini? Dia bertanya meskipun dia tidak berharap untuk mendapatkan jawaban darinya Sensi dengan lembut menjawab Saya telah menemukan tempat tinggal saya berikutnya Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir Petik 2 Bab 1316 T. Apakah kamu sebelumnya melihat Raja Naga Senior sering datang? Sementara Raja Naga dan Sensi sedang mendiskusikan hal-hal penting Yunce dan Heling, dua junior ini, juga diam-diam saling berbisik Men, Heling mengangguk Meskipun domain Dewa Naga sangat jauh dari sini Raja Naga masih akan sering mengunjungi Sebagian besar waktu, dia akan datang ke sini sebulan sekali atau dua Dan bahkan jika kesenjangan antara kunjungan lebih lama Itu tidak akan melebihi setengah tahun Kali ini, Raja Naga memiliki masalah penting untuk diperhatikan di wilayah surgawi timur Jika tidak, Anda mungkin akan bertemu dengannya beberapa waktu lalu Petik 2 Setiap atau dua bulan, kata Yunce, shock mengisi hatinya Mengingat umur dari ras naga, setiap atau dua bulan tidak jauh berbeda dengan manusia setiap atau dua hari Mengesampingkan fakta jarak antara tempat ini dan domain Dewa Naga Mengingat posisi Raja Naga, ini terjadi dengan frekuensi sedemikian rupa sehingga membingungkan pikiran Itu benar, Heling mengistirahatkan dagunya di tangannya ketika dia berbicara dengan suara yang sangat tersentuh Selanjutnya, saya mendengar dari guru bahwa dia telah melakukan ini selama ratusan ribu tahun Raja Naga benar-benar, dalam, dan kepincut, dan mengabdikan diri pada guru Petik 2 Petik 2 Yunce perlahan-lahan menoleh, pandangan aneh yang muncul di wajahnya, The Dragon Monarch Selalu sangat terpesona dan mengabdikan Untuk Senior Sensi, tunggu, 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 tunggu Meskipun aku hanya berada di alam Dewa untuk waktu yang sangat singkat Bahkan aku pernah mendengar bahwa Raja Naga memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Ratu Naga Dan bahwa dia hanya pernah mencintai Ratu Naga dalam seluruh hidupnya Lebih jauh lagi, dia tidak mengambil satu pun selir selama ratusan ribu tahun ini Jadi bagaimana dia bisa merasakan seperti ini terhadap Senior Sensi? Eh, mata Heling yang indah berputar ke arahnya ketika dia menatapnya dengan ekspresi heran di wajahnya Mungkinkah kamu telah mengabaikannya selama ini? Tuan, dia adalah Sebelum Heling bahkan selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa sulit bernapas Itu karena kekuatan penindas yang menakutkan telah turun dari surga Dan telah sangat dekat dengan mereka Raja Naga Kedua orang itu buru-buru bangkit dan membungkuk pada saat bersamaan Raja Naga perlahan berjalan ke depan sampai dia menghadap Yunce Dia menghela nafas kecil sebelum berbicara Yunce, dia memang satu-satunya orang di alam semesta ini Yang dapat membersihkan Anda dari tanda penghilang kematian jiwa Brahma yang telah Anda derita Meskipun Anda bertemu dengan bencana besar Bisa datang ke tempat ini berarti bahwa Anda telah mengubah bencana Anda menjadi berkah Anda adalah satu-satunya pria yang pernah bersedia dia terima di tempat ini selama bertahun-tahun Jadi Anda harus tahu bahwa ini adalah peluang raksasa bagi Anda Petik 2 Ya, junior ini akan selalu mengingat hal itu Setelah mendengar Heling mengatakan bahwa Raja Naga selalu sangat terpukul dan mengabdikan diri kepada guru Dia merasakan jantungnya berputar Dan dia juga merasakan beberapa ketakutan yang menggelegak di dalam hatinya Ambisi gadis ini kianya sangat besar dan metodenya kejam dan kejam Fakta bahwa dia mencari dan mengambil kesempatan untuk bergerak melawanmu tidak mengejutkanku sedikitpun Itu juga karena alasan inilah saya menyarankan Anda untuk datang ke alam dewa naga saya pada waktu itu Raja Naga menatapnya, matanya dipenuhi dengan niat baik dan kebajikan Paling tidak, dia pasti tidak mengidaminya seperti yang dilakukan kianya inger Setelah kamu menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, datanglah ke domain dewa nagaku Meskipun Anda bukan dari ras naga, jiwa naga yang Anda miliki secara alami memberi Anda kualifikasi untuk memasuki domain dewa naga Petik 2 Setidaknya ras dewa naga saya akan dapat melindungi Anda dan memastikan keselamatan Anda di domain dewa naga Mata Raja Naga tumbuh melankolis, jauh dan berkerudung Tidak peduli apa yang diinginkan hatimu, ada sesuatu yang harus kau ingat Hidup lebih penting daripada hal lainnya Bahkan jika Anda tidak memiliki kebebasan dalam domain dewa naga Itu jauh lebih baik daripada kehilangan hidup Anda di wilayah surgawi timur Petik 2 Aku berterima kasih kepada Raja Naga Senior atas sarannya Kata-kata Raja Naga Senior adalah sesuatu yang akan selalu diingat oleh Yun Che Kata Yun Che dengan serius Ketika aku mempertimbangkan jalan apa yang harus diambil di masa depan Junior ini pasti akan dengan hati-hati memikirkannya Petik 2 Raja Naga mengangguk lemah Dia bisa mendengar dari kata-kata Yun Che bahwa dia masih tidak memiliki niat untuk tinggal di alam dewa naga Setidaknya itulah yang terjadi untuk saat ini Senior Tampaknya dalam suasana hati yang agak suram Yun Che bertanya Mungkinkah itu karena celah merah Mata Raja Naga menjadi tumpul sebelum dia tertawa dengan tenang Setiap makhluk hidup di dunia akan memiliki hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka sendiri Bahkan jika aku adalah Raja Naga Ini juga sesuatu yang tidak dapat dihindari Petik 2 Hal apa yang bisa ada di alam semesta ini yang tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan Raja Naga Senior Tanya Yun Che lagi Raja Naga menggelengkan kepalanya dan menjawab Kamu masih muda jadi kamu tentu tidak akan mengerti Petik 2 Saat dia mengucapkan kata-kata itu Dia berbalik ke samping dan naik ke udara Menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata Yun Che berdiri dan ketika dia merenungkan kata-kata Heling dan Raja Naga Kulit kepalanya tiba-tiba mulai tergelitik ketika organ-organ internalnya mulai bergetar Dan mereka bergidik agak marah pada saat itu Sensei adalah orang yang dipuja Raja Naga Ini F-Asterisk King Yun Che berbalik dan menatap Heling sambil berkata Jadi, hubungan seperti apa yang dimiliki Raja Naga dan Senior Sensei Perilaku aneh Yun Che menyebabkan sedikit kejutan muncul di wajah Heling Oh, jadi Anda benar-benar tidak tahu, ya? Saya benar-benar berpikir bahwa Sebenarnya, Tuan, dia Ah, menguasai Yun Che berbalik hanya untuk menemukan bahwa Sensei sudah tiba dan mendarat di depan mereka Angin lembut melingkar di sekelilingnya Karena tamu terhormat sudah pergi Mari kita lanjutkan di mana kita tinggalkan Petik 2 Yun Che tidak merasakan riak dalam emosi Sensei Sehubungan dengan kedatangan dan keberangkatan Raja Naga Seolah-olah orang nomor satu di Primal Chaos Seorang pria yang dapat menyebabkan seluruh alam semesta gempa di sekelilingnya Hanya lebih banyak debu biasa bagi Sensei Lebih banyak debu yang telah dia sambut dan kirimkan jalannya Apakah kamu merujuk pada masalah aku menganggapmu sebagai tuanku? Mereka baru saja melakukan hubungan sepanjang hari kemarin malam Tapi hari ini dia benar-benar ingin dia mengambilnya sebagai tuannya Ini ditambah dengan kata-kata yang menghancurkan bumi yang dikatakan Heling Menyebabkannya benar-benar bingung dan bingung oleh pikiran, tindakan, dan perilaku Sensei Bukan hanya penampilan luarnya dan tubuhnya yang disembunyikan Seluruh keberadaannya tampaknya tersembunyi dalam awan kabut tebal dan pekat Sensei menatapnya dan sepertinya dia merasakan pikiran aneh di hati dan pikirannya Pandangan kompleks yang orang normal tidak akan bisa mengerti muncul di matanya Sehubungan dengan hal itu, saya telah mengubah pikiran saya untuk saat ini Petik 2 Berubah pikiran, Yunce bingung dengan kata-kata itu Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Hanya Raja Naga yang datang selama periode intervensi ini Mungkinkah alasan dia berubah pikiran adalah Raja Naga? Sensei maju selangkah dan tiba-tiba mengulurkan tangan Dengan ringan megap-megap pergelangan tangan kiri Yunce Saat pergelangan tangannya dipegang dengan ringan oleh tangan batu gioknya Perasaan batu giok bersalju dan daging yang lembut menyebabkan kelemahan aneh Mengalir melalui seluruh tubuh Yunce Dia tidak hanya memiliki penampilan yang fantastis dan indah Bahkan tubuhnya tampaknya mengandung semacam sihir Sihir yang dapat menyebabkan kehendak siapapun hancur Menyebabkan mereka menjadi benar-benar gila Dan bahkan menyebabkan mereka tenggelam ke dalam jurang Yang dalam untuk sepanjang kekekalan Lepaskan mutiara racun langitmu dan bawa keluar Katanya tiba-tiba Meskipun hatinya dipenuhi dengan kecurigaan Yunce masih melakukan apa yang diperintahkan Dengan satu pemikiran Telapak tangan kirinya segera bersinar dengan cahaya hijau gelap Setelah itu Gambar ilusi skypoison pearl perlahan muncul di udara Yunce berkata Mutiara racun langit telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh saya Tidak mungkin untuk itu muncul secara mandiri Jadi saya hanya bisa memanggil gambar itu Petik 2 Tatapan sensi hanya berlama-lama di skypoison pearl Untuk jangka waktu singkat sebelum dia Dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri Seperti yang diharapkan Yunce Petik 2 Yunce Setelah Anda mendapatkan skypoison pearl Anda harus selalu bertanya-tanya mengapa Racun begitu lemah Kata sensi dengan suara lembut dan lembut Yunce tertegun oleh kata-kata itu Dan dia segera menganggupkan kepalanya Mungkinkah senior sensi yang tahu mengapa Selama hidupnya di benua Azure Cloud Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan pembalasan Setelah Yun Gu meninggal Demi pembalasan Dia dengan gila melepaskan racun di dalam skypoison pearl Mengambil nyawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dengan racun itu Dia telah melakukannya sampai semua racun di dalam skypoison pearl telah habis Dan bukan sedikit saja kekuatan racun tetap ada di dalamnya Setelah itu Tubuhnya telah bergabung dengan skypoison pearl Dan dia terbangun di benua langit yang mendalam Sejak saat itu, kemampuan skypoison pearl untuk membersihkan, merasakan, dan menghaluskan tetap ada Tetapi tidak memiliki sisa daya racun, bahkan sedikitpun Dia awalnya berpikir bahwa itu karena dia benar-benar mengosongkannya dan perlu waktu untuk pulih Tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan masih belum memiliki kekuatan racun Hanya setelah dia kembali ke benua Azure Cloud dan, dengan takjub, menemukan pearl racun langit Yang lain bahwa dia tahu bahwa asal racun pearl racun langit telah ditinggalkan di benua Azure Cloud Setelah dia mengambil asal racun, dia berpikir bahwa skypoison pearl akhirnya akan mulai mendapatkan kembali kekuatan racunnya Tapi, meskipun kekuatan racun memang pulih perlahan, hanya saja, perlahan, ini agak terlalu lambat Harta karun mendalam surgawi yang terkenal dan agung, skypoison pearl, hanya memulihkan sedikit daya racun Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk meracuni praktisi yang mendalam yang baru saja memasuki jalan surgawi sampai mati Untuk saat ini Yunce, itu bahkan tidak memiliki sedikitpun penggunaan Ini juga sesuatu yang selalu dicurigai Yunce, sampai-sampai dia curiga apakah dia benar-benar mengambil sumber racun palsu saat itu Roh racunnya sudah mati, kata sensi dengan nada lambat dan terukur Racun, spirit, kata Yunce termenung Semua harta karun surgawi yang mendalam memiliki kesadaran spiritual, dan itu adalah kesadaran spiritual peringkat sangat tinggi pada saat itu Namun, skypoison pearl yang telah bergabung dengan anda, roh, ini sudah mati, dan itu seharusnya sudah mati untuk waktu yang sangat lama Tanpa roh untuk memanggilnya sendiri, skypoison pearl tidak akan berbeda dari sayuran yang masih hidup dan bernafas tetapi tidak memiliki kehendak mereka sendiri Petik 2 Yunce Petik 2 Tanpa roh racun, meskipun skypoison pearl kamu masih memiliki kemampuan dasarnya, itu tidak akan pernah bisa menghasilkan racun, dan bahkan jika itu bisa, itu hanya akan mampu menghasilkan tingkat racun terendah Jadi, bahkan sebelum itu bergabung dengan anda, siapapun yang mendapatkannya bisa mengendalikannya dengan bebas, meskipun masih sulit bagi mereka untuk melakukannya Petik 2 Hati Yunce berdebar kencang, kata-kata sen si benar pada uang Ketika mereka mendapatkan skypoison pearl di azure cloud kontinen bertahun-tahun yang lalu, tidak peduli apakah itu Yungu atau dia, salah satu dari mereka dapat dengan bebas menggunakannya, mereka tidak memerlukan persetujuannya Tetapi pada saat yang sama waktu, mereka juga tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikannya, dan contoh dari itu adalah kekuatan racunnya menjadi di luar kendali Roh racun? Jadi itu karena tidak memiliki roh racun, aku seharusnya memikirkan hal ini sejak lama Yunce bergumam di dalam hatinya Selama era primordial, roda Evil Infant of Myriad Tribulation yang hirup pikuk dan berserger bergabung dengan kekuatan Evil Infant dan skypoison untuk melepaskan racun, Myriad Tribulation, yang memusnahkan semua dewa dan setan Mungkin sejak saat itulah roh racun dari skypoison pearl telah mati Mengingat mengerikannya roda jahat kesengsaraan Myriad Kesengsaraan, itu juga memang memiliki kekuatan untuk membunuh roh racun skypoison pearl Petik 2 Begitu dia mengatakan ini, nada bicara sensi tiba-tiba berubah, mengingat kemampuanmu saat ini, membalas dendam pada kianya yinger adalah ketidakmungkinan mutlak, dan jika kamu ingin berkultivasi sampai kamu mencapai tahap di mana kamu bisa saling berhadapan dengan kianya, masih akan memakan waktu bertahun-tahun untukmu bahkan dengan bakat dan keanggunan alamimu yang benar-benar unik Jika Anda benar-benar ingin membalas dendam pada kianya yinger dalam waktu singkat, maka kekuatan racun dari skypoison pearl akan menjadi hal terbesar yang dapat Anda andalkan Petik 2 Mata Yunce berkilauan, jadi kata-katamu memberitahuku bahwa, kamu ingin aku memikirkan cara untuk menghidupkan kembali roh racun dari skypoison pearl Sensi tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah berkata dengan suara lembut, dan itulah mengapa saya ingin Anda membantu yinger membalas dendam Petik 2 Yunce tertegun oleh kata-kata itu tetapi setelah itu, dia dengan cepat melihat ke samping, mungkinkah kamu ingin He Ling menjadi, racun-racun skypoison pearl He Ling, yang diam-diam mendengarkan selama ini, mengangkat kepalanya, riak-riak berkilauan di matanya yang indah Mutiara racun langit adalah salah satu harta karun yang mendalam dan berdiri di puncak kekacauan primal Jadi bagaimana roh racunnya bisa begitu mudah dihidupkan kembali Tatapan Sensi berali ke gadis roh kayu, tapi linger, sebagai keturunan keluarga kerajaan roh kayu, suku yang memiliki jiwa paling murni Bukan hanya satu-satunya orang di alam semesta ini yang dapat melakukannya, dia juga orang terakhir di alam semesta yang dapat menjadi roh racun skypoison pearl Petik 2 Lebih jauh lagi, ini juga satu-satunya cara dia bisa membalas dendam secara pribadi Petik 2 Yunce tertegun oleh kata-kata itu tetapi gadis roh kayu itu tertegun juga Gelombang hijau suram mulai mengalir di kedalaman matanya dan mereka sangat sengit dan intens, dan mereka hanya menjadi lebih kuat Tidak, ini tidak akan berhasil Ini benar-benar tidak akan berhasil Yunce menggelengkan kepalanya, dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak bisa lebih tegas dan dia mengatakan, tidak, tiga kali berturut-turut Meskipun pengalaman hidupnya bahkan tidak bisa dianggap, dangkal, jika dibandingkan dengan sensi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya menjadi, roh artefak Meskipun skypoison pearl adalah artefak tingkat sangat tinggi, pada akhirnya itu masih merupakan barang Jika Heling benar-benar menjadi roh racun skypoison pearl, itu juga berarti bahwa Dia akan selamanya terikat dengan skypoison pearl dan dirinya sendiri, dan dia tidak akan lagi memiliki kebebasan atau kemerdekaan Heling telah menyelamatkan hidupnya, dan ini ditambah dengan fakta bahwa Heling telah mempercayakan padanya kepadanya menyebabkan dia memiliki emosi yang sangat istimewa dalam hal Heling Dia adalah seseorang yang dia ingin lindungi dan bayar dengan semua kekuatannya Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi roh racunnya sendiri supaya dia bisa membangkitkan kekuatan racun dari skypoison pearl Sensi tidak sedikit terkejut dengan reaksinya Dia berkata dengan suara lembut dan lembut, Yunce, Anda pasti berpikir bahwa ini hanya mengorbankannya, dan mengingat temperamen Anda, ini bukan sesuatu yang dapat Anda terima Tapi, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebulan yang lalu? Yunce, petik 2 Mengingat kondisi Heling saat ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkan dia Selain itu, metode terbaik untuk menyelamatkannya adalah membiarkannya menjadi roh racun langit Anda Petik 2 Tatapan sensi bergeser dan Yunce juga tanpa sadar memandang ke arah Heling Pada saat itu, matanya sangat fokus Di kedalaman mata indah Heling, dia bisa melihat cahaya firidian yang tak tertandingi Seolah-olah hati dan jiwanya, yang sudah berubah menjadi abu mati Tiba-tiba dilahirkan kembali dan mulai menyala dengan cahaya yang mulia Bab 1317 Ketika dia pertama kali menatap Heling 2 bulan lalu Mata zamrutnya yang indah adalah sesuatu yang sulit dilupakan Yunce selama sisa hidupnya Tapi setelah itu, hatinya telah jatuh ke dalam jurang keputus asaan Menyebabkan mata yang indah itu menjadi sangat tak tertahankan dan suram Dan seolah-olah itu akan tetap seperti itu selamanya Tapi pada saat ini, matanya tampak bersinar lebih terang dan lebih cerah Lebih menggetarkan jiwa daripada saat mereka pertama kali melihat mereka Tuhan, jika saya menjadi roh racun-racun langit Akankah saya benar-benar dapat melakukan seperti yang Anda katakan? Dan secara pribadi membalas dendam Suara Heling sangat lembut, dan setiap kata samar bergetar saat mereka meninggalkan bibirnya Meskipun dia memiliki garis keturunan roh kayu yang terbaik dan paling murni Dia bisa menghabiskan seluruh hidupnya dan sumber dayanya Dan itu masih tidak akan cukup dekat untuk menantang keberadaan di tingkat alam dewa kerajaan Brahma Bahkan tidak sedikit, jika dia benar-benar ingin membalas dendam Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah mengandalkan orang lain Jadi ketika benih gelap, balas dendam, telah ditanam di dalam hatinya Pada kenyataannya, itu sama dengan mengirim dirinya ke jurang maut yang tak berdasar Secara pribadi membalas dendam, ini adalah harapan yang pada dasarnya mustahil dipenuhi untuknya Jika itu benar-benar bisa menjadi kenyataan, maka dia bersedia membuang segalanya untuk kesempatan itu Sensi sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Heling Dia menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya sebelum dengan lembut berkata Racun Sky Poison Pearl adalah sesuatu yang bahkan bisa meracuni sampai mati para dewa dan setan dari era dewa Namun, mengingat lingkungan saat ini dalam primal chaos hari ini Bahkan ketika ia membangkitkan kekuatan racunnya Kekuatan racun itu akan menjadi bayangan pucat dari apa itu sebelumnya Dan itu mungkin tidak akan cukup untuk membunuh para dewa lagi Tapi, bahkan jika seseorang telah mencapai batas realm Master Surgawi Orang itu masih hanya akan menjadi dewa palsu, roh bersama yang masih di bawah dewa sejati Jadi jika Sky Poison Pearl memulihkan cukup banyak kekuatan racunnya Kita bahkan tidak perlu membahas apakah itu dapat membunuh beberapa orang tertentu dalam alam dewa kerajaan Brahma Petik 2 Bahkan meracuni seluruh kerajaan dewa Brahma Raja sampai mati akan baik dalam bidang kemungkinan Petik 2 Bahkan Yunce mengalami kejutan besar ketika dia mendengar kata-kata Sensi Selama bertahun-tahun, dia memiliki Sky Poison Pearl yang praktis tidak memiliki kekuatan racun Karena sudah begitu lama, dia agak terbiasa mengabaikan fakta bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada kekuatan racunnya Bagaimanapun, itu adalah Sky Poison Pearl Namun, itu berada di kapal yang sama dengan mutiara surga abadi alam dewa abadi Bahkan jika Sky Poison Pearl saat ini mendapatkan kembali semua kekuatan racunnya Itu tidak akan sebanding dengan apa yang dipegangnya di masa lalu Tapi unta yang sangat kurus masih lebih besar dari seekor kuda Dan jika Sky Poison Pearl, yang pernah mengubur seluruh era dewa dan setan Berhasil membangkitkan kekuatan racunnya sekali lagi dan mengekspos taringnya yang tajam Maka itu akan tetap menjadi satu dari keberadaan paling mengerikan di alam semesta ini Mampu meracuni sampai mati seluruh kerajaan dewa Brahma Kerajaan benar-benar bukan hanya omong kosong Hanya itu saja Kata-kata sensi menyebabkan cahaya di mata He Ling tumbuh lebih cerah Dia berbalik ke arah Yun Che, kegembiraan yang mendalam dan keinginan di matanya Yun Che, biarkan aku menjadi roh racun langit Sky Tolong, tolong biarkan aku menjadi roh racun-racun langit Tatapan He Ling menyebabkan dada Yun Che merasa tertahan dan berat He Ling, dengarkan aku dengan sungguh-sungguh Yun Che menatap matanya, ekspresinya serius Kehadiran Anda adalah roh kayu Dan Anda bahkan keturunan terakhir dari keluarga kerajaan roh kayu pada saat itu Jadi Anda juga menanggung beban menjadi yang terakhir Dan paling harapan penting dari perlombaan roh kayu Jika Anda menjadi roh racun-racun langit Anda akan kehilangan, keberadaan Anda saat ini dan Anda hanya akan dapat melampirkan diri Anda ke mutiara racun langit Dan saya untuk terus ada Anda tidak akan memiliki diri, kebebasan Dan ini akan berlanjut selamanya Hampir tidak mungkin membalikkan keputusan ini Jadi Anda, apakah Anda benar-benar mau melakukannya? Yun Che awalnya percaya bahwa Kata-katanya setidaknya akan menggerakkan hati Heling Namun, setelah dia selesai berbicara Dia tidak mendeteksi sedikitpun kekacauan atau keraguan di mata Heling Sebaliknya, dia merasa bahwa permohonan yang membuat lubang di hatinya telah ditambahkan di sana Keluarga kerajaan roh kayu telah terputus Tidak ada masa depan bagi kita Lebih jauh lagi, kita roh kayu hanya memiliki kekuatan yang paling lemah dan paling lemah Tetapi alam semesta dipenuhi dengan dosa dan keserakahan tanpa batas Jadi harapan apa yang masih tersisa? Petik 2 Yun Che Petik 2 Keluarga kayu roh kerajaan telah mencapai ujungnya dan aku satu-satunya yang selamat Heling menggelengkan kepalanya Kata-katanya tertekan dan sunyi Aku bahkan tidak bisa melindungi Heling Jadi hanya fakta bahwa aku masih hidup sudah merupakan dosa yang tak termaafkan Pleai, setidaknya biarkan aku hidup dalam damai Biarkan aku membalas dendam Aku bersedia untuk mengambilmu sebagai tuanku Apapun baik-baik saja Bahkan jika aku masih tidak dapat membalas dendam di di masa depan Saya pasti masih tidak akan menyesali ini Jadi saya mohon Anda setuju dengan ini Kata-katanya dan penampilannya saat ini menyebabkan Yun Che secara bertahap mulai benar-benar memahami apa yang dimaksud Sen Si ketika dia mengucapkan kata Simpan Hidup, sudah merupakan dosa yang tidak termaafkan Kebencian dalam hatinya tidak hanya diarahkan pada alam dewa kerajaan Brahma Itu juga diarahkan pada dirinya sendiri Dan yang terakhir tidak diragukan lagi telah membuatnya semakin putus asa Mata yang berubah kusam dan abu-abu setelah dia menemukan segalanya Dan air mata hijau gelap yang dia curahkan adalah hal-hal yang Yun Che tidak akan pernah lupa selama sisa hidupnya Yun Che menghela nafas dengan muram di dalam hatinya sebelum melontarkan kata-kata kasar Takdir terkutuk ini Untuk berpikir itu benar-benar akan mendorong gadis yang baik dan murni seperti itu sejauh ini Yun Che, kata Sen Si, kekuatan Anda saat ini masih lemah Namun Anda menghadapi musuh yang paling mengerikan di alam semesta Jika Anda tidak ingin mengulangi peristiwa bencana yang mengarah pada Tanda penghilang kematian jiwa Brahma Maka Anda harus dapat menemukan sesuatu yang dapat membantu Anda melawan keberadaan seperti kiannya dalam waktu singkat Selain itu, Sky Poison Pearl adalah pilihan terbaik dan satu-satunya yang diberikan oleh surga sendiri kepada Anda Petik 2 Healing adalah satu-satunya keberadaan di dunia ini yang bisa menjadi roh racun-racun langit Jika Anda kehilangan dia, maka kekuatan racun Sky Poison Pearl tidak akan pernah benar-benar terbangun Selain itu, dia juga sangat menginginkan kekuatan untuk membalas dendam Fakta bahwa kalian berdua tidak hanya bertemu tetapi juga berbagi takdir yang cocok seperti itu Hampir seperti nasib takdir surga Mengapa Anda harus tetap ragu-ragu dan menolaknya? Petik 2 Yun Che tetap diam untuk waktu yang lama saat ekspresinya berfluktuasi Sekarang dia dikurung di tempat ini, kiannya berkeliaran di luar Memelototinya seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya Dalam situasi seperti ini, bisa membangkitkan kekuatan racun Sky Poison Pearl adalah sesuatu yang seharusnya membuatnya liar dengan suka cita Namun mengapa? Apakah itu hanya Heling? Bahkan jika dia lebih dari bersedia, bahkan jika dia sangat sadar bahwa ini sebenarnya adalah bentuk keselamatan Untuk Heling, dia masih merasa sangat sulit untuk menerima dalam hatinya Karena dia adalah kakak perempuan Helin Orang yang dipercayakan Helin kepadanya dengan air mata terakhir yang akan dia curahkan Dengan potongan-potongan terakhir hidupnya Jadi bagaimana mungkin dia Sensei tahu mengapa Yun Che merasa sulit untuk menerima situasi ini Jadi dia memberinya beberapa saran Menjadi roh racun-racun langit memang akan menyebabkan lingar kehilangan kendali atas nasibnya sendiri Dan nasibnya mulai hari ini dan seterusnya tidak akan lagi menjadi sesuatu yang bisa dia putuskan dengan bebas Sebaliknya, itu akan berada di tangan orang yang dia andalkan Dan orang itu adalah Anda Itu juga untuk mengatakan bahwa Jika dia menjadi roh racun-racun langit Apakah masa depannya bersinar cemerlang atau kusam dan suram akan sepenuhnya terserah Anda Petik 2 Mata Yun Che bergetar intens Adapun keberadaannya, dia tidak akan kehilangan itu Sebaliknya, ketika sampai pada tingkat keberadaan Roh racun-langit racun jauh lebih tinggi daripada roh kayu Petik 2 Kata-kata Sensei pasti membuat dampak besar terhadap dua poin yang paling sulit diterima Yun Che Dia menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata He Ling, aku mengerti segalanya Tapi, sebelum tanda penghilang kematian jiwa Brahma di tubuhku telah dihapus Aku tidak punya pilihan selain tetap di tempat ini Jadi, setelah saya benar-benar lolos dari cengkraman kutukan ini dan saya akan pergi Jika Anda masih bersedia melakukannya, maka saya akan menyetujuinya Petik 2 Kata-kata ini seolah-olah memberi He Ling waktu untuk mempertimbangkan Tetapi dalam kenyataannya, itu demi memberinya cukup waktu untuk menerima pengaturan ini Baiklah, kata He Ling ketika dia memandangnya dan menganggup dengan senyum Selama kamu tidak menolakku, aku bersedia mendengarkan dan mengikuti kamu dalam segala hal Petik 2 Sik, Yun Che menggelengkan kepalanya Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini Petik 2 Tuan, terima kasih He Ling tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah kamu tunjukkan kepadaku He Ling membungku pada Sensei saat air mata mengalir di wajahnya Tiga tahun yang lalu, Sensei telah menyelamatkan hidupnya dan sekarang dengan masalah tentang Roh racun langit, Sensei sekali lagi memberinya sewa baru untuk kehidupan Tapi setelah menjadi roh racun-racun langit, dia akan selamanya mengikuti Yun Che dan tidak lagi bisa merawatnya di sisinya Sensei menghela nafas melankolis Di bawah cahaya putih yang meringkup di sekelilingnya, tidak ada yang bisa melihat tampilan saat ini di matanya Setelah itu, dia dengan lembut berkata Linger, saya lebih mengerti dari siapapun apa pikiran dan keinginan Anda Karena, Anda dan saya berbagi nasib yang sama Petik 2 Petik 2 titik Mata He Ling menjadi berkabut dan dia tidak dapat memahami arti di balik kata-kata itu Kamu dan He Ling berbagi takdir yang sama Tanya Yun Che, ekspresinya sama-sama bingung Senior Sensei, apa maksudmu dengan itu? Sensei menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak menjawab keraguan kedua orang itu Alih-alih dia mengubah topik pembicaraan saat dia berkata Yun Che, masalah roh racun-racun langit tidak hanya menyangkut masa depan Linger, itu juga akan memutuskan sendiri Faktanya, situasi Anda jauh lebih buruk daripada situasi Linger Sebagai hasilnya, Anda membutuhkan roh racun langit jauh lebih banyak daripada Linger Namun ketika menyangkut masalah ini, Linger jauh lebih tegas daripada Anda Saat ini, yang perlu Anda lakukan adalah tidak ragu-ragu, tetapi untuk merefleksikan diri Anda sendiri Petik 2 Yun Che berkata, saya bukan orang yang bimbang dan tidak tegas yang terlalu berbelas kasih Atau orang yang tidak bisa melakukan apa yang perlu dilakukan Hanya saja, He Ling, dia tidak sama Petik 2 Itu tidak ada hubungannya dengan itu Suara Sensei selembut katun, namun menyembunyikan tekanan spiritual Jelas bahwa hati Anda sangat menginginkan kebangkitan kekuatan Pearl Poison Pearl Namun Anda menolak gagasan He Ling menjadi Sky Poison roh racun begitu keras Pada akhirnya, apakah ini lebih demi He Ling atau lebih untuk ketenangan pikiranmu sendiri? Petik 2 Kata-kata ini menyentak Yun Che dengan keras dan dia tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama Aku akan mengajukan pertanyaan yang lebih penting lagi Petik 2 Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri tepat di depan Yun Che Mengikuti gerakan ringan dari jari-jarinya, cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya perlahan mulai memudar Segera, sosok celestialnya, yang bahkan lebih fantastik daripada mimpi itu sendiri Sekali lagi muncul di depan mata Yun Che Segera, mata Yun Che berubah menjadi kosong Dan selain Sensei, tidak ada yang lain dalam visinya Seolah-olah satu-satunya hal di dunia yang memiliki warna atau kilau adalah dirinya Itu jelas bukan pertama kalinya dia melihat ini Dia jelas menghabiskan seluruh malam dan mimpi seperti bercinta dengannya Namun dia masih langsung dirampok dari semua indranya Kecantikannya tampaknya melampaui batas-batas apa yang bisa ditanggung oleh pikiran manusia Dia cantik sampai pada titik di mana itu hampir menakutkan Begitu indah sehingga itu baik dan benar-benar cukup untuk menjatuhkan bangsa dan membawa bencana ke dunia Setiap adegan dari kemarin datang dengan gila-gilaan membanjiri kepala Yun Che Melemparkan pikirannya ke dalam kekacauan besar dan menyebabkan semua darah di tubuhnya melonjak tak terkendali Dalam beberapa napas pendek, pikiran untuk mendorongnya turun dan memukulnya dengan kasar Sekali lagi muncul di kepalanya pada tidak kurang dari sepuluh kesempatan Bahkan jika dia masih sangat sadar bahwa He Ling masih di samping mereka Kedua tangan He Ling menutupi mulutnya saat dia berdiri benar-benar bingung dan terpesona di hadapan wajah surga wisensi Yun Che, dia dengan lembut berbisik, suara manis dan lembut itu sepertinya datang dari alam surga yang jauh Kemarin, kau mendorongku ke bawah di tempat tidur dan menodai tubuhku, merampas kesucianku dan vitalku yin Dalam hal itu jika Anda pernah memiliki saya dan menjadikan saya selamanya milik Anda sendiri Mata indah He Ling yang kebingungan itu melebar, dan setelah itu, wajahnya yang cantik segera kehilangan semua warnanya Seolah-olah dia tidak berani mempercayai telinganya sendiri Seolah-olah dia tidak berani mempercayai kata apapun yang baru saja dia dengar Petik dua titik, tenggorokan Yun Che membuat suara tegukan keras Mungkin tidak ada pertanyaan yang lebih sederhana dari ini di seluruh alam semesta Pengejaran terbesar yang bisa dipikirkan manusia adalah mencapai puncak kekuatan Untuk mencapai puncak kekuatan, dan untuk mendapatkan puncak keindahan Dan sensi tidak diragukan lagi adalah puncak keindahan Selain itu, dia jauh lebih besar dari itu saja Selain penampilannya, statusnya yang ditinggikan, sosok surgawi yang tampaknya selalu melayang di puncak awan di atas Aura suci dan suci yang menyebabkan orang merendahkan diri dan tidak merasa takut mencemarkan nama baiknya Dan suasana misteri yang merasa seolah-olah itu tidak pernah bisa ditusuk Jika seseorang dapat memenangkan wanita seperti itu untuk dirinya sendiri Lupakan seumur hidup atau bahkan sehari Jika seseorang memiliki wanita seperti itu untuk beberapa kali saja Itu akan menyebabkan hampir semua pria menjadi benar-benar gila Semua yang terjadi kemarin tampak seperti mimpi dan Yunce masih merasa seolah belum bangun sepenuhnya Dia bahkan kurang mengerti mengapa sensi begitu rela membiarkannya menajiskannya Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan berani berharap untuk mendapatkan wanita itu Dan dia bahkan berharap lebih sedikit untuknya mengatakan kata-kata yang baru saja dia katakan Jangan terlalu cepat dalam menjawab pertanyaan itu Tatapan sensi tumbuh lebih dalam dan jauh Baru saja, sepertinya Anda bertanya pada lingar apa hubungan saya dengan Raja Naga itu Dan lingar tampaknya telah memberitahumu bahwa Raja Naga selalu memujaku Kalau begitu, jika aku benar-benar orang yang dipuja Raja Naga, katakan padaku Apakah kau masih berani? Petik 2 Bab 1318 Dada Yunce menghela ketika ia berbicara dengan alis berkerut Mengapa kamu tidak pertama kali mengatakan siapa kamu sebenarnya? Dan mengapa tepatnya, kau bersikap seperti ini padaku? Petik 2 Dia menemukan bahwa dia kurang memahami sensi Dia praktis telanjang di depannya, karena semua rahasianya, semua pikirannya, dan bahkan hal-hal yang belum terdeteksi tentang dirinya sendiri Dibaringkan telanjang di depannya dengan satu kata Selain itu, meskipun dia telah memilih untuk mengungkapkan penampilan aslinya kepadanya Saat ini, Yunce merasa bahwa kabut di sekitarnya semakin padat dan semakin padat Tuan, Anda, kata-kata yang baru saja Anda katakan, apakah semuanya benar? Ekspresi Heling berubah sepenuhnya Ia merasa seolah-olah telah mendengar hal yang paling sulit dipercaya sepanjang hidupnya Sensi sangat keren dan anggun Dia dengan lembut berkata, jika Anda telah mendengar nama saya, Sensi, maka Anda juga harus sudah mendengar nama, Ratu Naga Namun sepertinya Anda tidak menyadari fakta ini Di mata dunia, Dragon Queen Sensi adalah gelar lengkap Petik 2 Petik 2 titik Ekspresi dan tatapan Yunce berubah dengan keras pada saat yang sama Kamu adalah Ratu Naga Ketika dia mendengar dari Heling bahwa Raja Naga akan mengunjungi tanah terlarang samsara setiap satu atau dua bulan Dan bahwa dia benar-benar tergila-gila dengan Sensi Dan bahwa ini adalah fakta yang hampir semua orang tahu Gagasan bahwa Sensi adalah Sang Ratu Naga Benar-benar muncul di benaknya Tetapi gagasan itu benar-benar hilang sejak awal Tetapi sekarang setelah dia mendengar Sensi secara pribadi mengatakan kata-kata itu Dia sangat terkejut dan khawatir bahwa dia masih tidak dapat mempercayainya Kepalanya tersentak ketika dia berkata Itu tidak benar Itu tidak mungkin Kamu jelas Kamu masih memiliki yin vitalmu Jadi bagaimana mungkin kamu menjadi Ratu Naga Petik 2 Sang Ratu Naga dan Dewi Dua wanita yang terkenal di alam dewa karena memonopoli semua puncak keindahan di alam semesta Mengingat keindahan celestial dari wajah Sensi Jika dia adalah Ratu Naga Dia pasti tidak akan tidak layak dengan nama itu Sebaliknya Itu tidak akan sedikit berlebihan untuk menganggap dia adalah Ratu Naga Jika kejadian kemarin tidak terjadi Dia pasti akan percaya kata-kata itu Tapi Setelah siang dan malam yang baru saja terjadi Bagaimana dia bisa percaya bahwa Sensi sebenarnya adalah Ratu Naga Semua orang di alam dewa tahu bahwa Ratu Naga adalah Ratu Ras Dewa Naga Istri orang nomor satu di Primal Chaus, Raja Naga Saat dia melihat ekspresi Yunce yang berubah-ubah He Ling dengan takut mengucapkan Tuan, dia Dia, dia benar-benar Ratu Naga Petik 2 Yunce Petik 2 Tidak perlu bagi Anda untuk merasa itu aneh Dan juga tidak perlu bagi Anda untuk merasa bahwa Anda melakukan kesalahan Kata Sensi dengan suara lembut dan kapas Sang Ratu Naga memang merupakan gelar yang telah diberikan oleh seluruh dunia kepadaku Tetapi itu hanyalah sebuah gelar Itu tidak menandakan bahwa aku adalah Ratu dari Ras Naga Dan bahkan lebih berarti bahwa aku adalah Ratu dari Raja Naga Petik 2 Ratu Naga, yang ada di pikiran seluruh dunia adalah sesuatu yang tidak pernah ada Petik 2 Petik 2 titik Yunce tertegun beberapa kali sebelum dia ingat bahwa He Ling mengatakan bahwa Sensi terikat ke tempat ini karena suatu alasan dan dia tidak dapat pergi Dia mulai membuat beberapa dugaan tentang itu Tetapi setelah mengingat apa yang telah dia lakukan padanya Dia masih merasa kulit kepalanya mati rasa Persisnya hubungan seperti apa yang kamu dan Raja Naga miliki Jika bukan seperti apa itu Lalu mengapa kamu disebut Ratu Naga Petik 2 Sensi tidak berusaha menyembunyikan apapun Dia hanya berkata dengan suara dingin Hanya dengan memberi saya gelar Ratu Naga Dia membiarkan saya tinggal di tempat ini dengan damai dan tenang selama bertahun-tahun Ini bisa dianggap sebagai bentuk pembayaran kepada saya dan itu adalah sesuatu yang saya harapkan Namun, di mataku, Raja Naga, dari awal sampai sekarang, selalu menjadi Junior Balasan ini mengejutkan Yun Che dan He Ling 350 ribu tahun yang lalu, ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya Dia bahkan lebih muda dari Anda, dia seharusnya tidak lebih dari 20 tahun yang lalu Sensi perlahan menceritakan kisahnya Pada saat itu, dia telah dirugikan oleh rasnya sendiri dan dia dibuang ke tanah tandus Seluruh tubuhnya lumpuh dan dia bahkan tidak bisa melihat atau berbicara Dia hanya menunggu kematiannya dengan putus asa Petik 2 Pada waktu itu, pemandangannya membangkitkan rasa iba saya, jadi saya menyelamatkannya dan saya menggunakan energi mendalam untuk membantunya memulihkan mata dan lidahnya, dan saya bahkan membantu membangun kembali meridian dan nadinya yang dalam Petik 2 Dia menatap Yun Che sebelum melanjutkan, naga adalah penguasa semua makhluk hidup, jadi ras dewa naga selalu menjadi ras terkuat dan paling suci di alam dewa Di mata dunia, mereka adalah makhluk sombong yang memiliki rasa martabat dan kesopanan yang sangat kuat, makhluk yang tidak akan pernah membiarkan diri mereka mengambil bagian dalam tindakan tercelah atau menjijikkan apapun Namun mereka tidak menyadari bahwa perkelahian di dalam ras naga mungkin bahkan lebih gelap dan lebih menyeramkan daripada kalian manusia, hanya saja tidak ada dari kalian yang melihatnya, itu saja Petik 2 Kata-kata sensi memang sangat menggulingkan pengetahuan Yun Che tentang ras naga Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Ras Naga, seseorang yang kekejamannya menakuti seluruh alam semesta, seseorang yang tidak ada tandingannya di alam semesta ini, benar-benar memiliki masa lalu yang tragis dan mengerikan Seluruh tubuhnya lumpuh dan hancur, bahkan mata dan lidahnya telah hancur, hanya memikirkan hal itu saja yang membuat seseorang merinding Setelah mengalami keputusasaan itu, temperamen dan kepribadiannya sangat berubah Dia, seseorang yang awalnya tidak memiliki ambisi, kemudian memiliki ambisi yang sangat kuat, ambisi yang telah dilahirkan karena kebencian dan kebenciannya Dia juga tidak lagi berbelas kasih kepada rasnya sendiri setelah itu, dan dia naik selangkah demi selangkah, sampai akhirnya dia menjadi Raja Naga Petik 2 Itu juga untuk mengatakan bahwa tanpa kamu, tidak akan ada Raja Naga saat ini, Gumam Yun Che seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri Sensi menggelengkan kepalanya, sejak aku menyelamatkannya, aku merasakan bahwa dia menatapku dengan cara yang aneh Lebih jauh lagi, tatapan seperti ini adalah salah satu yang sudah terlalu sering saya lihat dalam hidup saya Awalnya saya berpikir bahwa semuanya akan perlahan memudar seiring berjalannya waktu, tetapi setelah beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun, dan setelah puluhan ribu tahun, perasaannya tetap seperti yang telah mereka rasakan sejak awal Pada hari dia akhirnya menjadi Raja Naga, dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk menjadi penguasa ras naga supaya dia bisa berharga bagi saya Meskipun dia jelas tahu bahwa sama sekali tidak mungkin sesuatu terjadi di antara kami berdua, ia juga tidak mau melepaskannya Petik 2 Dia menghela nafas lembut sebelum berbicara, tindakan menyelamatkannya bertahun-tahun yang lalu juga tampaknya telah menyakitinya juga Petik 2 Selama lebih dari 300 ribu tahun, dia acu-ta'acu terhadap perasaan yang dimiliki Raja Naga untuknya Sebenarnya, dia tidak pernah memedulikan mereka sebelumnya, tapi sekarang setelah Yunce muncul, dia tidak punya pilihan selain memperhatikan masalah ini Petik 2 Yunce tetap diam untuk waktu yang sangat lama Meskipun sensi membuatnya pendek dan manis, itu sudah cukup bagi Yunce untuk kurang lebih memahami situasinya Mengingat keindahan dan keanggunan sensi, jumlah pengagum yang dimilikinya di masa lalu pastinya tidak kurang dari jumlah pengagum yang dimiliki Dewi saat ini Namun, setelah dia mendapatkan gelar Ratu Naga dan setelah tempat ini dibuat menjadi tanah terlarang, tidak akan ada lagi siapapun di alam semesta yang dapat mengganggu kedamaian dan ketenangannya Ini bisa dianggap sebagai bentuk pembayaran oleh Raja Naga terhadap sensi Namun bagaimana tindakan ini juga tidak mengandung motif dan keinginan egois dari Raja Naga Meskipun Raja Naga memiliki 10.000 kali pengalaman lebih banyak daripada yang dia miliki, Yunce dapat memahami dedikasi kuat yang dimiliki Raja Naga terhadap sensi Sensi telah menyelamatkannya ketika dia adalah yang paling tak berdaya yang pernah dia alami di dalam dirinya Hidup, telah menyelamatkannya ketika dia benar-benar putus asa Fakta ini ditambah dengan kecantikannya yang anggun, keindahan yang sangat mirip mimpi sehingga praktis tampak seperti ilusi, telah menciptakan situasi ini Karena ketika cahaya akhirnya kembali ke matanya, pemandangan yang terbentang di hadapannya sudah pasti terukir dalam jiwanya Sesuatu yang tidak akan pernah pudar dari ingatan dan jiwanya selama sisa kekekalan Dia adalah Raja Naga, tetapi pada akhirnya, dia masih makhluk fana Karena sensi, dia tidak pernah benar-benar menodai wanita lain selama lebih dari 300.000 tahun Paling tidak, dikatakan bahwa dia hanya memiliki Ratu Naga selama hidupnya Untuk dihususkan untuk satu orang sedemikian rupa, itu memang sesuatu yang sangat jarang terlihat di dunia ini Namun, sensi tidak pernah benar-benar memberikan tanggapan atau membalas kegilaan yang telah dipegang Raja Naga untuknya, selama lebih dari 300.000 tahun Bahkan ketika dia telah menjadi penguasa Ras Naga, bahkan ketika dia telah menjadi penguasa tertinggi dan orang nomor satu di Primal Chaus, dia masih belum menanggapi perasaan itu Invitalnya yang benar-benar utuh adalah bukti terbaik dari semua ini Gelombang meraung dan jatuh di hati Yun Che dan dia tidak bisa menenangkannya tidak peduli apa yang dia coba Sensi adalah Ratu Naga dari, Ratu Naga dan Dewi, yang terkenal Meskipun, Ratu Naga, hanyalah gelar kosong yang memberinya kedamaian dan ketenangan selama bertahun-tahun Satu-satunya yang harus tahu tentang ini adalah dia dan Raja Naga Tapi, di mata dunia, dia adalah Ratu dari Ras Naga Namun, dalam keadaan setengah pingsan, dia benar-benar berhubungan dengan, Ratu Naga, ini Kekuatan dan status seperti apa yang dimiliki Raja Naga Namun terlepas dari semua ini dan fakta bahwa dia tergila-gila dengan Sensi, dia bahkan tidak berani berharap atau mencoba mencemarkannya dengan cara sekecil apapun selama beberapa ratus ribu tahun Mungkin, di matanya, Sensi adalah mimpi yang sempurna dan sempurna Tetapi jika dia mengetahui bahwa, mimpi, ini benar-benar telah dinodai oleh seorang junior yang sepenuhnya tidak signifikan dan tidak memadai dibandingkan dengan dia Reaksinya hanya akan tak terbayangkan Pada saat yang sama, dia bahkan kurang bisa mengerti mengapa Sensi, yang keren dan acuh-ta'acuh bahkan terhadap seseorang seperti Raja Naga, akan bersikap seperti itu terhadapnya Kata-kata yang dia katakan, tatapan bahwa dia telah menembaknya, tindakan yang telah dia lakukan Di mata orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijelaskan Mungkinkah dia telah bermimpi sejak dia memasuki alam terlarang samsara dan bahwa semua ini tidak nyata Setelah melihat ekspresi Yunce yang selalu berubah, Sensi membuat senyum yang bukan senyum sambil berkata, apakah kamu takut sekarang? Yunce, petik 2 Jika Anda takut, takut untuk menghadapi Raja Naga, maka, mata Sensi menjauh dari Yunce dan dengan dingin memandang kekejauhan, Anda bisa menganggap bahwa urusan kemarin tidak pernah terjadi Saya dapat menjamin bahwa saya pasti tidak akan membiarkan orang lain tahu tentang ini setelah ini Lebih jauh, kata-kata yang saya katakan kepada Anda hari ini tidak akan pernah diucapkan lagi kepada Anda Petik 2 Yunce menghela nafas beberapa kali dan dadanya secara bertahap berhenti naik Kamu adalah ratu naga, tetapi kamu bukan ratu naga seperti yang orang lain pikirkan Itu juga untuk mengatakan bahwa aku tidak melakukan kesalahan terhadap Raja Naga Petik 2 Sensi berkata dengan suara lembut Aku, Sensi, bukan milik siapapun, aku hanya milik diriku sendiri Apa yang telah saya lakukan untuk Anda dan apa yang telah Anda lakukan untuk saya hanya di antara kami berdua Jadi wajar saja jika Anda tidak memperlakukannya dengan cara apapun Petik 2 Lalu mengapa aku harus takut? Mengapa aku tidak berani? Nada suara Yunce tumbuh sedikit lebih kuat Tetapi orang tidak bisa menyebutnya tegas atau keras juga Petik 2 Tatapan Sensi beralih kembali kepadanya dan dia mengangguk kecil Kamu tidak mengecewakan saya sepenuhnya setelah semua Petik 2 Tapi kamu perlu memberitahuku satu hal Apa sebenarnya alasannya? Bagi Anda untuk berperilaku sedemikian rupa terhadap saya Yunce menatap lurus padanya dan dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak bisa mengalihkan pandangannya Atau jika dia berusaha menemukan sesuatu dalam keindahan itu Mata berbintang Sensi menggelengkan kepalanya Saya tidak bisa memberitahu Anda itu Saya memiliki keinginan egois saya sendiri Tetapi saya ingin Anda percaya bahwa saya tidak akan pernah menyakiti Anda Petik 2 Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Yunce terus bertanya Karena Anda saat ini terlalu kecil dan tidak signifikan Kata Sensi terus terang Semakin tinggi level Anda, semakin lebar visi Anda Hanya ketika kekuatan Anda tumbuh Anda akan memiliki lebih banyak opsi terbuka untuk Anda Mengingat kekuatan dan levelmu saat ini Jika aku memberitahumu segalanya Aku memang bisa menyelesaikan kebingunganmu Tetapi pada saat yang sama Saya juga akan merugikan Anda Petik 2 Dia menghindari tatapan Yunce dan matanya sendiri menjadi samar-samar Aku awalnya berpikir bahwa masa depanku akan kosong Selama tahun-tahun ini Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencoba memecahkan belenggu yang mengikat saya ke tempat ini Setelah itu Saya akan mencoba untuk menemukan rumah yang mungkin tidak pernah ada di alam semesta yang luas dan berbintang ini Setidaknya sampai Anda muncul Petik 2 Yunce, aku He Ling Ah Jika Anda tidak dapat meletakkan keraguan dan kecurigaan di hati Anda Maka Anda hanya perlu mengingat satu hal ini Kata Sen Si Lembut Nasib kita saling terkait Petik 2 Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa pria ini Yang dibawakan Siaking Yue dari wilayah Surgawi Timur sampai ke wilayah Surgawi Barat Seorang pria yang awalnya tidak dia inginkan untuk dipertahankan Tetapi hanya mengalah karena permohonan menangis dari dia Ling Sebenarnya adalah orang yang dia pikir tidak akan pernah bisa ditemukannya seumur hidup Selain itu, dia telah muncul di hadapannya bahkan sebelum dia bisa melarikan diri dari belenggu Kata-kata lembut dan tipis itu tidak diragukan lagi memperdalam kecurigaan dan keraguan Yunce Dia berkata dengan suara yang benar-benar bingung dan bingung Selain identitas Sen Si dan Ratu Naga, siapa? Kamu sebenarnya Dia hanya berada di sini selama dua bulan Dan jika dia tidak dibawa kepadanya oleh Siaking Yue Karena dia telah menderita tanda penghilang kematian jiwa Brahma Dia bahkan tidak akan menyadari keberadaan Sen Si Nasib kita saling terkait, kata-kata itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti sedikitpun Tidak peduli seberapa keras dia berusaha Jika ada hari di mana kamu bisa melampaui ketinggian yang telah dirajut oleh Raja Naga Maka kamu akan secara alami mengetahui semuanya juga Apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang harus Anda lakukan? Hanya jika Anda melakukan ini, Anda tidak perlu lagi takut dengan tatapan tamak orang lain Hanya pada saat itulah kau juga tidak perlu lagi takut akan hal sekecil apapun Dan benar-benar menghadapi Raja Naga tanpa rasa takut atau rasa bersalah Petik 2 Sebagai seseorang yang memiliki kekuatan Dewa Penciptaan dan Suara Sen Si tiba-tiba terhenti sebelum dia melanjutkan Ini adalah karma yang tidak dapat Anda hindari Petik 2 Bab 1319 Takdir yang tak terhindarkan Faktanya, selama beberapa tahun terakhir Yun Che sendiri juga memiliki perasaan ini Dan itu adalah perasaan yang tumbuh semakin jelas seiring waktu berlalu Dia memiliki kekuatan Dewa Jahat dan Mutiara Racun Langit Keduanya merupakan benda unik di alam semesta ini Meskipun memiliki benda-benda ini memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda Mereka juga datang dengan jumlah risiko dan bahaya yang setara Saat mereka terpapar, itu pasti akan menarik sejumlah besar mata tamak ke arahnya Jadi itu tidak bisa dihindari bahwa dia harus berhati-hati dan waspada setiap saat Saat ini, rahasia terbesarnya telah terekspos ke sisi kianya yinger Bahkan jika dia tidak memberitahu orang lain, itu masih berarti dia bisa melupakan kehidupan yang damai dan riang Kecuali dia bisa naik melebihi kianya yinger, dan naik di atas semua orang di dunia Dengan demikian, kata-kata sensi tidak salah dengan pemahaman Yunce Bahkan jika poin yang mereka maksudkan mungkin berbeda Semua hal yang Anda katakan adalah hal yang sudah saya mengerti, kata Yunce Baik, aku tidak akan mencoba memaksamu untuk memberitahuku hal-hal yang tidak ingin kamu bicarakan lagi Saat ini, aku hanya ingin memikirkan cara tercepat untuk menyingkirkan tanda penghilang kematian jiwa Brahma ini Aku akan memikirkan sisanya setelah ini Petik 2 Senior Sensi, katakan padaku satu hal ini dulu Apakah ada cara bagi saya untuk menyingkirkan tanda harapan mati jiwa Brahma lebih cepat, dan jika ada, apa itu? Tanya Yunce, dengan tanda penghilang kematian jiwa Brahma masih ada di tubuhnya, seperti apakiannya atau Raja Naga Dia pada dasarnya tidak memiliki upaya cadangan untuk menyianyiakan berpikir tentang mereka Sensi menjawab dengan suara dingin, berkultivasi ganda dengan saya Petik 2 Yunce langsung menjadi bisu Eh, namun, karena Anda dapat membuat dan memanipulasi energi mendalam cahaya, itu juga akan sangat mempersingkat waktu yang diperlukan Petik 2 Sensi berbalik dan berjalan menuju rumah bambu yang hanya satu orang luar, Yunce, yang pernah melangkah masuk sebelumnya Setelah itu, dia berkata, ikuti saya Petik 2 Yunce berhenti sejenak sebelum dia mengikuti di belakang Sensi dan meninggalkan Heling diam-diam berdiri di tempat aslinya saat dia benar-benar tercengang untuk waktu yang lama Pintu bambu menutup di belakang mereka dan dunia menjadi sunyi senyap Itu hanya pada saat ketika Yunce ingin mengajukan pertanyaan bahwa Sensi mengulurkan lengan batu giyok saat dia dengan ringan melacak sesuatu di udara Lengan putihnya mengepakkan angin Segera, cahaya putih bersinar dari lokasi yang tidak diketahui, menerangi seluruh pondok bambu di lautan cahaya putih yang berkilau Setelah itu, orang tidak bisa lagi melihat jejak hijau zamrut, seolah-olah seluruh ruang telah diubah Meskipun cahaya putih padat, itu tidak mencolok Di dalam dunia ini yang telah berubah menjadi putih bersih, karakter mulai muncul di udara Karakter-karakter ini juga berwarna putih, namun anehnya, cukup jernih dan mudah terlihat dalam cahaya putih yang pekat ini Karakter-karakter ini mulai perlahan menari di udara, akhirnya berkumpul untuk membentuk seni raksasa yang mendalam Saat cahaya putih meringkuk di sekitar karakter-karakter ini, mereka merilis aura yang sangat mendalam dan suci Yunce mengangkat kepalanya untuk menatap seni mendalam aneh yang sedang bermandikan cahaya, ini Ini adalah seni cahaya surgawi yang akan saya ajarkan kepada Anda, kata esensi dengan suara lembut Cahaya, seni surgawi, Yunce bergumam dengan suara lembut, matanya tertuju pada karakter-karakter itu Energi mendalam cahaya berbeda dari semua energi mendalam lainnya yang Anda kenal, esensi sebenarnya benar-benar tidak terletak pada kekuatan atau kehancuran Alih-alih, esensi sejati dari energi mendalam yang dalam adalah pembersihan dan keselamatan Tubuh Anda terbebani oleh aura kebencian dan darah yang sangat berat, jadi ini jelas bukan kekuatan yang cocok untuk Anda gunakan Dan mungkin Anda juga tidak terlalu tertarik pada kekuatan semacam ini yang hampir tidak memiliki kemampuan tempur Namun, jika Anda ingin dengan cepat menyingkirkan tanda penghilang kematian jiwa brahma Anda Maka seni surgawi yang ringan ini adalah pilihan terbaik yang Anda miliki saat ini Petik 2 Saat sensi mengatakan hal-hal ini, Yunce diam-diam menatap seni cahaya yang mengambang di udara Dia sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia pernah berhubungan dengan seni yang mendalam ini Namun tiba-tiba dia berpendapat bahwa dia mungkin pernah melihat ini di suatu tempat sebelumnya Ini adalah perasaan yang sangat aneh dan tak terlukiskan Senior sensi, apakah Anda membiarkan saya mengolah seni cahaya surgawi ini sehingga saya dapat membersihkan diri dari tanda penghilang kematian jiwa brahma? Tanyanya Sensi menganggup ringan, alasan mengapa aku bisa membersihkan tanda penghilang kematian jiwa brahmamu di tempat pertama adalah karena kekuatan dari seni cahaya surgawi ini Jadi, meskipun kekuatan Anda sangat jauh dari saya, kekuatan orang lain dan kekuatan yang berasal dari tubuh Anda sendiri tidak dapat dimasukkan ke dalam kalimat yang sama di akhir hari Petik 2. Kamu bisa menangani energi cahaya yang dalam sehingga kamu hanya memiliki kualifikasi untuk mengembangkan seni cahaya surgawi ini Jika Anda dapat menguasai isi dari seni surgawi ini, Anda tidak hanya akan dapat membersihkan diri Anda dari tanda penghilang kematian jiwa brahma, umur Anda juga akan jauh melebihi ras manusia Petik 2. Selain itu, seni surgawi ini bukan hanya seni sederhana yang mendalam, juga mengandung hukum unik, penciptaan, dan pengetahuan medis tingkat sangat tinggi Jika Anda bisa memahami semua yang ada di dalamnya, Anda tidak hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi orang lain juga Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah menggunakan kekuatan surgawi yang ringan untuk menyelamatkan raja naga yang berada di ambang kematian Tidak hanya dia benar-benar memulihkan urat nadi dan meridian yang dalam, dia bahkan mampu sepenuhnya memulihkan mata dan lidahnya yang telah-telah dihancurkan Di alam dewa, dikatakan bahwa kekuatan ini yang melampaui semua pemahaman normal adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sensi Ini juga mengapa siya King Yue, dalam keputus asaannya, tidak ragu untuk membawa Yun Che ke alam dewa naga yang jauh Yun Che akhirnya berhasil mengalihkan pandangannya dari karakter mengambang sebelum dia bertanya Jika saya bisa mengolahnya, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyingkirkan tanda harapan musuh kematian jiwa Brahma Dalam 10 tahun, angka yang baru saja diucapkan sensi adalah 5 kali lebih sedikit dari yang semula Ekspresi Yun Che berubah sedikit, meskipun itu masih terlalu lama, dibandingkan dengan terperangkap di tempat ini selama 50 tahun, itu adalah pilihan yang jauh lebih baik Tapi kamu tidak seharusnya menjadi terlalu cepat bahagia Tingkat seni cahaya surgawi ini sangat tinggi dan jika Anda ingin memahami isinya, mampu mengendalikan energi mendalam cahaya hanya salah satu kondisi paling mendasar Anda juga membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi dan peluang yang tepat Selain itu, kata-kata sensi berhenti sejenak sebelum ekspresi penyesalan dan belas kasihan muncul di langit surgawi Ini hanya setengah dari seni surgawi Petik 2 Setengah Yun Che agak terpana oleh kata-kata itu, lalu di mana setengah lainnya Sensi menggelengkan kepalanya, seni surgawi cahaya ini berasal dari era yang jauh di masa lalu Dan itu juga harus menjadi satu-satunya salinan yang tersisa dari seni cahaya surgawi di alam semesta saat ini Untuk dapat memperoleh bahkan setengahnya sudah diberkati oleh surga dan setengah lainnya mungkin tidak akan pernah ditemukan Petik 2 Ini adalah, seni surgawi dari era primordial dewa Bukan hanya itu, mata sensi bersinar dengan cahaya yang aneh, itu berasal dari primogenitor energi mendalam cahaya sendiri Salah satu dari empat dewa penciptaan besar dari alam dewa primordial, dewi penciptaan kehidupan lisu Petik 2 Yun Che Petik 2 Dengan kata lain, ini adalah Art dewa penciptaan Ekspresi Yun Che membeku di wajahnya dan itu tetap seperti itu untuk waktu yang lama Setelah kekuatan dewa jahat Yun Che, namun penciptaan lain kekuatan dewa telah muncul di dunia ini Tidak, itu telah muncul pada waktu yang jauh lebih awal dari kekuatan Evil God Yun Yun sendiri Hanya saja seluruh realem dewa tahu, ratu naga sensi, adalah eksistensi paling unik di bawah langit Eksistensi yang dapat mengubah kematian menjadi hidup, dapat mengubah sepotong kayu busuk menjadi hutan Namun mereka tidak tahu bahwa kekuatan unik ini, kekuatan yang hanya dimiliki wanita itu di alam semesta ini, sebenarnya adalah kekuatan dewa pencipta Deli penciptaan kehidupan kekuatan penciptaan lisu berkuasa Yun Che tetap tercengang untuk waktu yang lama Sensi awalnya berpikir bahwa ia telah terkejut dengan nama, seni dewa penciptaan Namun pada saat ini, Yun Che mengatakan sesuatu yang benar-benar mengejutkannya Seni surgawi yang ringan ini, apakah itu namanya? Keajaiban hidup surgawi Petik 2. Alis sabit sensi berkedut sedikit ketika mata indahnya berputar ke arahnya Anda benar-benar tahu nama ini Yun Che mengangkat kepalanya lagi dan sekali lagi melihat ke arah seni mendalam berwarna putih yang mengambang di udara Ini adalah paru pertama dari seni surgawi dan apa yang hilang adalah setengah selanjutnya benar Saat dia melihat perilaku dan penampilan Yun Che yang jelas aneh, sensi mulai merasakan kecurigaan yang samar Mengapa kamu tahu tentang ini? Karena, kata Yun Che saat tangannya meraih rahangnya Aku kebetulan memiliki setengah dari keajaiban hidup surgawi Petik 2. Mata dan tubuh sensi berputar ke arah Yun Che pada saat yang sama ketika kejutan dan keheranan muncul di wajah yang benar-benar cantik untuk pertama kalinya Yun Che memfokuskan kehendaknya dan menutup matanya dan karakter yang telah dia ukir di dalam hatinya selama hidupnya di azure cloud kontinen mulai melayang ke dalam benaknya Setelah itu membentuk bayangan yang dalam dan mengikuti lambayan tangannya, perlahan-lahan menyebar terbuka di depannya Manual pengobatan surgawi Dalam ilusori di menrealem Golden Crow Lightning Flame Valley, roh gagak emas dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa heavenly medicine manual yang dia dan Yun Gu telah kembangkan sama sekali bukan manual obat yang mereka pikir Itu sebenarnya seni ciptaan dewa dewi ciptaan kehidupan lisu, keajaiban hidup surgawi Karena melibatkan seni penciptaan dewa pada tingkat yang sama dengan kekuatan dewa jahat, ini adalah percakapan yang Yun Che pasti tidak bisa melupakan Dia sebelumnya mencoba memahaminya sebelumnya, tetapi dia tidak berhasil Meskipun, dia telah mengukir seluruh manual pengobatan surgawi, ke dalam hatinya, pemahamannya pada dasarnya semua berasal dari Yun Gu Selain itu, itu sepenuhnya terdiri dari pengetahuan medis dan tidak melibatkan cara yang mendalam atau prinsip-prinsip alam semesta Namun, dia sekali lagi mendengar empat kata, mukjizat surgawi kehidupan, dari mulut sensi, jadi pada saat itu dia langsung mengerti mengapa seni surgawi cahaya di depannya ini terasa begitu asing Perasaan kecocokan yang sedikit menakjubkan yang datang dari seni surgawi yang sama The Heavenly Medicine Manual, juga dikenal sebagai bagian terakhir dari Divine Miracle of Life, juga membentangkan dirinya di dunia berwarna putih ini Itu jelas hanya karakter yang telah disulap oleh Yun Che menggunakan cahaya yang mendalam, tetapi saat ini itu membuka dan menyebar, tiba-tiba ditutupi dengan lapisan cahaya putih pekat yang pasti tidak berasal dari Yun Che Menyusul ini, pemandangan yang sangat aneh dan fantastis terbentang di depan mata mereka Dua bagian dari seni surgawi yang berasal dari sensi dan Yun Che masing-masing sebenarnya sudah mulai menari bersama Setelah itu, mereka semakin dekat satu sama lain dengan kecepatan sangat cepat Sampai mereka sempurna bergabung Setelah itu, cahaya dan aura yang memancar dari karakter-karakter ini mengalir dan menyatu bersama sebelum menyebar untuk mengungkapkan seni cahaya surgawi yang lengkap Dan pada saat yang sama, itu juga membuka dunia yang sama sekali baru Sensi mengangkat kepalanya ketika dia dengan bingung menatap udara di atasnya Delengkap, keajaiban hidup surgawi, katanya dengan suara linglung Riak cerah menyebar di mata indahnya dan mereka tidak pudar untuk waktu yang sangat lama Yun Che juga melihat adegan ini dengan bodoh Dia jelas hanya menggunakan cahaya yang mendalam untuk membuat karakter putih pucat itu muncul Namun mereka telah bergabung bersama dengan karakter lain seolah-olah mereka memiliki indera dan hidup mereka sendiri Ini adalah seni dewa penciptaan Misteri besarnya bukan sesuatu yang bisa diukur dengan logika pesawat fana Itu sebenarnya Sebenarnya, sensi bergumam pada dirinya sendiri Karena matanya yang indah telah secara tidak sadar menjadi kabur Ini adalah mukjizat surgawi kehidupan yang telah datang dari dewi penciptaan kehidupan Lisu Dan pada saat ini itu benar-benar muncul di depannya Jadi bagaimana ini bukan mukjizat surgawi yang benar Mukjizat surgawi yang telah lama ia miliki berhenti berharap akan muncul Dia menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan membukanya lagi Setelah itu, dia berbalik ke arah Yunce dan berkata Bagian terakhir dari keajaiban hidup surgawi ini Dari mana anda mendapatkannya? Yunce menjawab dengan jujur Bukan aku yang menemukannya Itu adalah tuanku Petik 2 Tuanmu Guru tidak mahir dalam hal yang mendalam Jadi dia adalah tuan saya dalam bidang kedokteran Setengah dari seni surgawi ini adalah sesuatu yang tanpa disadari ia temukan Guru yakin bahwa ini adalah manual medis yang sangat khusus Yang menyimpan tingkat pengetahuan medis yang sangat dalam dan tinggi Jadi dia menyebutnya Manual pengobatan surgawi Sebagai cara untuk mengatakan bahwa ini adalah manual medis Yang telah diberikan oleh surga sendiri kepadanya Petik 2 Sensi Petik 2 Itu juga Heavenly medicine manual Ini yang memungkinkan tuanku menjadi dokter surgawi Dan secara tidak langsung juga mengubah hidupku Kata Yunce saat hati diaduk oleh kenangan itu Kata-kata Yunce menyebabkan alis sabit Sensi sedikit berkerut Jadi anda mengatakan bahwa Tuan, anda benar-benar dapat sepenuhnya memahami setengah dari Keajaiban hidup surgawi ini Tidak Yunce menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan suara frustrasi Tuan adalah seseorang yang memiliki hati yang suci dan suci Dia hanya berusaha membantu orang dan meningkatkan kecakapan medisnya seumur hidupnya Dan dia bahkan agak jijik dengan cara yang mendalam Dari awal hingga akhir Dia mengira ini adalah manual medis dan dia benar-benar tidak dapat memahami 99% dari pengetahuan yang terkandung di dalamnya 1% sisanya adalah pengetahuan medis yang ia pahami melalui pengabdian semata-mata pada keahliannya dan intuisinya sendiri sebagai dokter Petik 2 Seperti apa keberadaannya adalah keajaiban kehidupan surgawi Bahwa meskipun Yungu hanya memahami satu bagian kecil darinya 1% tepatnya Itu sudah cukup untuk menjadikannya dokter surgawi nomor 1 di benua azure cloud benua Dan hari ini Dia juga dokter surgawi nomor 1 di alam iblis ilusi Mukjizat surgawi kehidupan memang mengandung pengetahuan medis Tetapi tingkat prinsip-prinsip medis itu sangat tinggi Untuk master anda dalam kedokteran untuk dapat memahami sedikit saja dengan hati dan persepsi fana Sudah cukup untuk memanggilnya orang dengan bakat luar biasa Petik 2 Yunce menganggupkan kepalanya tanpa ragu apapun atas kata-kata sensi Ketika dia mengikuti Yungu bertahun-tahun yang lalu Dia sudah terbiasa dengannya Tetapi setelah Yungu meninggal Dia mulai secara bertahap menyadari bahwa Yungu adalah orang suci sejati dengan semua dan semua tindakan Seseorang seperti itu adalah seseorang yang mungkin tidak dia temukan lagi dalam hidupnya dan bahkan di seluruh dunia fana Meskipun dia tidak memiliki energi mendalam yang ringan dan tidak mahir dalam cara yang mendalam Dia mampu menggunakan hati dokternya yang murni untuk memahami bagian dari prinsip-prinsip medis yang terkandung dalam keajaiban hidup surgawi Mungkin ini juga sesuatu yang orang kedua tidak akan bisa meniru Bab 1320 Kemampuan pemahaman Yunce sangat tinggi Namun dia tidak pernah bisa memahami manual pengobatan surgawi Tetapi sekarang setelah dia memiliki energi mendalam yang ringan Ketika indera surgawinya menyapu seni surgawi yang ringan ini Dia segera bisa merasakan perubahan yang sangat besar Saat matanya bersentuhan dengan tokoh-tokoh yang awalnya misterius dan sulit dipahami ini Resonansi aneh tiba-tiba terdengar di jiwanya Ketika dia memfokuskan pikirannya sedikit lagi Semua energi yang mendalam di tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya Melepaskan lapisan cahaya putih murni dan tanpa cacat Dunia putih bersih yang luas dan tak terbatas mulai berkembang dan menyebar di depan matanya Kesucian, cahaya, kehidupan, pengampunan, cinta, kebaikan hati, keselamatan, pembersihan, penyembuhan, penciptaan, kehangatan, kedamaian Dalam dunia putih murni ini, semua hal indah dan baik yang bisa dibayangkan mulai muncul Saat ia terbenam di dunia seperti ini, hati dan jiwa Yunce menjadi damai dan kosong Semua frustrasi, kebencian, kedengkian, ketakutan, dan keraguannya Semua itu telah terpesona oleh cahaya putih yang hangat itu Dan dia tidak lagi bisa merasakan emosi negatif apapun Yunce menarik wasiatnya, dan dunia putih bersih di depannya menghilang Namun kedamaian dan ketenangan tanpa cacat itu masih tetap ada di dalam hatinya Dan semua ini telah terjadi karena pemahamannya akan ayat pertama dari seni surgawi Meskipun itu hanya sebuah ayat, dia bisa dengan jelas melihat dunia lain Dunia baru yang belum pernah muncul sebelumnya dalam pengetahuan atau pengalamannya Energi mendalam yang ringan, Yunce tanpa sadar menghembuskan kata-kata itu Ketika dia menemukan bahwa dia tiba-tiba mendapatkan energi mendalam karena sensi Dia tidak terlalu bersemangat tentang hal itu Sebaliknya, dia hanya merasa penasaran dan kagum Tapi sekarang, setelah menggunakan energi mendalam cahaya untuk sekali lagi menghadapi Keajaiban kehidupan surgawi, ia sekarang benar-benar mengerti bahwa Ia telah membuka pintu raksasa ke dunia lain Dunia cahaya yang tidak ada seorang pun di alam semesta ini Yang melangkahi ke samping dari sensi Pencerahan tiba-tiba yang terjadi baru-baru ini Telah bertahan dalam kesadarannya hanya untuk beberapa tarikan napas pendek Tetapi ia mengerti bahwa banyak waktu sebenarnya telah berlalu Selama seluruh periode ini, sensi tidak mengatakan sepatah kata pun Dan dia tidak memberinya perhatian sama sekali Dia juga diam-diam melihat mukjizat surgawi kehidupan Yang dipersatukan kembali dan lengkap Dibandingkan dengan Yunce melangkah ke domain yang sama sekali baru Detak jantungnya beberapa kali lebih kuat dari miliknya Karena dia jauh lebih jelas tentang apa sebenarnya arti kebangkitan penuh Keajaiban kehidupan surgawi Dia muncul, dan dia bahkan membawa penyelesaian Keajaiban hidup bersamanya Kata-kata yang diucapkan dari lubuk hatinya sebenarnya Tanpa sadar tumpah dari bibirnya Sepertinya ini benar-benar kehendak surga Ayah kerajaan, Tuan Lisu Sier akhirnya, akhirnya Yunce melirik ke samping saat dia memberikan pandangan aneh Yang aneh kepada Sensi dan Linglung Dia sekali lagi mendengarnya mengucapkan kata-kata Tuan Lisu, dan dia juga dengan jelas mendengarnya berkata Ayah kerajaan Dia ayah, seorang raja Raja ras apa? Sensi akhirnya memperhatikan matanya yang menatap langsung padanya Dia sadar kembali dan matanya yang indah Yang juga berubah menjadi damai dan tenang lagi Berbalik ke arahnya Yunce, saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menumbuhkan Keajaiban hidup surgawi Yang tidak lengkap, Anda akan membutuhkan 10 tahun untuk benar-benar membersihkan diri dari tanda harapan mati jiwa Brahma Tetapi memiliki keajaiban surgawi kehidupan yang lengkap jelas merupakan gagasan yang sama sekali berbeda dari memiliki versi yang tidak lengkap Jika Anda dapat sepenuhnya memahami dan memahami seluruh mukjizat surgawi kehidupan Maka Jumlah waktu yang Anda butuhkan untuk membersihkan diri dari tanda harapan jiwa Brahma jiwa akan sangat berkurang Sangat mungkin bahwa Anda akan dapat membersihkan tanda penghilang kematian jiwa Brahma dalam waktu 1 tahun Petik 2 Dalam setahun, 3 kata itu sangat mengguncang Yunce Dia telah secara pribadi mengalami ketakutan dari tanda penghilang kematian jiwa Brahma Selain itu, Mark Wising Deat Brahma jiwa ini secara pribadi ditimpakan kepadanya oleh Kianye Yinger dan tidak ada yang bisa menyingkirkannya selain Sensi Tetapi saat ini, Sensi secara pribadi telah memberitahunya Bahwa jika dia bisa menumbuhkan keajaiban hidup surgawi Bahkan seseorang yang hanya di alam roh surgawi seperti dia hanya perlu 1 tahun untuk menyingkirkannya Apakah keajaiban kehidupan surgawi benar-benar sekuat itu? Ini juga akan tergantung pada kemampuan pemahamanmu sendiri dan kecocokanmu dengan keajaiban hidup surgawi Jika Anda mendapati diri Anda tidak mampu menumbuhkan keajaiban hidup surgawi Maka satu-satunya pilihan yang akan Anda miliki adalah mengandalkan kekuatan saya untuk membantu Anda menyingkirkan tanda harapan mati jiwa Brahma, kata Sensi Aku mengerti, Yunce mengangguk sebelum menghela nafas kecil Apa yang awalnya 50 tahun sekarang telah dikurangi menjadi 1 tahun Dua kata itu begitu indah dan sempurna sehingga dia mendapati dirinya hampir tidak dapat mempercayainya Tetapi prasyaratnya adalah dia harus sepenuhnya memahami keajaiban kehidupan surgawi Tingkat keajaiban surgawi kehidupan tidak diragukan lagi sangat tinggi Itu ada pada tingkat penciptaan itu sendiri, pesawat yang sama dengan Evil God Arts-nya Tetapi periode singkat dari Wahyu yang tiba-tiba tadi menyebabkan dia tidak merasa khawatir di dalam hatinya Pada tahun berikutnya, aku tidak berharap kamu untuk menumbuhkan keajaiban surgawi kehidupan Bahkan memahami sedikit itu baik-baik saja Tapi, ada satu tujuan yang Anda harus capai, tatapan Sensi perlahan-lahan menjadi fokus dan solid Menyusul kemunculan kembali mukjizat surgawi kehidupan yang lengkap Penampilan yang dia berikan pada Yunce agak berbeda dari sebelumnya, alam Raja Surgawi Empat kata itu, yang telah diucapkan dengan suara lembut dan lembut, menyebabkan mata Yunce melebar, menjadi Raja Surgawi Dalam setahun, bagaimana itu mungkin terjadi? Kekuatan mendalamnya saat ini adalah pada tingkat kelima dari alam Raja Surgawi Berkultifasi dari tingkat kelima dari alam Raja Surgawi ke alam Raja Surgawi, bahkan pada tingkat kerajaan sendiri, adalah murni dongeng yang tidak masuk akal Itu jelas bukan sesuatu yang orang akan percaya Hanya berdasarkan kekuatanmu sendiri, itu memang tidak mungkin, kata Sensi dengan Anggun Tapi aku akan membantumu dan linger, dan tanah terlarang samsara ini juga akan membantumu Petik 2. Petik 2. Yunce masih tidak mengerti Aura di dalam tanah terlarang samsara tidak ternoda oleh kotoran, dan mayoritas roh bunga dan tanaman misterius yang ditemukan di tempat ini hanya dapat ditemukan di sini Sebelumnya, Anda bahkan tidak tahu nama, Sensi, jadi Anda juga seharusnya tidak tahu di mana obat-obatan roh terbaik di alam dewa diproduksi Petik 2. Ini adalah sesuatu yang Yunce memang tidak tahu Dia selalu berada di Snow Song Realm sebelumnya, jadi dia secara alami tidak melakukan kontak dengan apapun di tingkat ini Setelah mendengar kata-kata Sensi, alisnya berkedut dan dia berkata, mungkinkah ini tempat ini? Bagi seluruh alam dewa, tanah terlarang samsara bukan hanya tanah terlarang, itu juga tanah suci Sebagai satu-satunya tanah suci sejati di dalam alam dewa, semua pelet dan obat-obatan yang berasal dari tanah terlarang samsara adalah barang suci ke seluruh dunia Pada interval waktu tertentu, Sensi akan memberi hadiah kepada Raja Naga dengan pelet roh yang telah disempurnakan secara pribadi Ini bukan untuk berterima kasih kepada Raja Naga sendiri, tapi itu adalah hadiah untuk ras Dewa Naga Lagipula, dia juga berasal dari ras Dewa Naga Semakin kuat kekuatan obat dari cara pengobatan yang mendalam, semakin besar risikonya Jika seseorang dengan berlebihan menaksir dirinya sendiri dan memakannya, itu sama dengan menggali kubur anda sendiri Ini adalah salah satu prinsip paling dasar dari cara yang mendalam Bahkan jika seseorang sekuat Yunce, ketika dia telah memaksa turun alam semesta Penta jadi pelet selama pertempuran dewa yang diberikan Jika musuhannya tidak berada di sisinya, tubuhnya sudah lama akan lumpuh dan dia akan mati Namun, obat-obatan yang datang dari tanah terlarang samsara semuanya sangat murni Itu juga karena ini bahwa tidak peduli seberapa tinggi atau kuat kekuatan obat dari obat-obatan itu Mereka tidak membawa risiko apapun Bahkan orang yang sepenuhnya fana dapat secara langsung menelan mereka Dan seluruh tubuh orang itu akan benar-benar berubah dalam satu malam Memberikan orang itu kesempatan hidup baru Jadi obat-obatan spiritual yang menentang akal sehat ini adalah keberadaan yang berada pada tingkat harta paling berharga Bahkan bagi ras Dewa Naga yang memerintah tertinggi di bawah langit Selama beberapa ratus ribu tahun terakhir, mereka hanya memberi tujuh dari pelet ini Dan setiap pelet adalah hadiah untuk kerajaan raja lainnya Sensi tidak menjawab Sebagai gantinya dia berkata dengan suara hangat dan lembut Sebagai anggota keluarga kerajaan roh kayu, Lingar memiliki banyak kemampuan yang unik untuk dirinya sendiri Dia dapat mempercepat pertumbuhan semua pohon surgawi dan bunga roh di tempat ini Dan dia juga dapat dengan sempurna menangkap energi roh mereka ketika dia memanennya Mulai besok dan seterusnya, saya akan membuatnya untuk memperbaiki pelet semangat dan cairan semangat untuk Anda Untuk meningkatkan vitalitas Anda dan energi yang mendalam Selanjutnya, waktu Anda akan dibagi seperti ini 30% akan digunakan untuk memahami mukjizat surgawi kehidupan 30% akan digunakan untuk menumbuhkan dan menstabilkan kekuatan besar Anda dan waktu yang tersisa Saya akan membutuhkan Anda untuk berkultivasi ganda dengan saya selama setidaknya 6 jam setiap hari Petik 2 Yun Che Eh, dua kata, kultivasi ganda, telah diucapkan oleh sensi dengan kesejukan dan ketidakpedulian yang tak tertandingi Itu tidak ternoda oleh emosi atau keinginan Tapi begitu Yun Che mendengar itu, dia pada dasarnya tidak bisa tetap tenang Aku akan membantumu memperhalus yin vitalku dan mengembangkan keajaiban surgawi kehidupan bersama-sama denganmu Ini adalah cara tercepat untuk memungkinkan Anda memahami mukjizat surgawi kehidupan dan meningkatkan kekuatan mendalam Anda Dia memberi Yun Che menatap dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut, jangan lupa situasi yang kamu temukan di hari ini Ini bukan harapan saya atau harapan bagi Anda untuk menjadi Raja Surgawi dalam waktu satu tahun, itu hanyalah tujuan yang Anda harus capai Jika Anda ingin melarikan diri dari cengkeraman kiannya dan menjadi mampu menghadapi Raja Naga secara langsung itu adalah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda hubung Di luar alam dewa, di sudut primal caos, di sebuah planet bernama Bintang Kutub Biru Benua langit yang mendalam, kota Kekaisaran Angin Biru Seiring berjalannya waktu, entah bagaimana sudah empat tahun sejak Yun Che meninggalkan benua langit yang besar untuk menuju ke alam dewa Selama empat tahun ini, legenda Yun Che tidak memudar sedikitpun di benua langit yang mendalam, tetapi tidak ada yang melihatnya juga Selain itu, ada banyak dugaan kemana dia pergi dan semakin mereka menyebar, semakin ganas mereka dapatkan Namun, di Blue Wind Nation, Yun Che tidak diragukan lagi adalah karakter yang telah menjadi legenda Dia telah menyelamatkan Blue Wind Nation, menyelamatkan benua langit yang mendalam, dan juga sangat mengubah status bangsa Blue Wind di dalam benua langit yang mendalam Dia adalah kebanggaan terbesar dalam semua sejarah Angin Biru Karena keberadaan satu orang, Yun Che, Blue Wind Nation telah menjadi negara yang paling tidak mampu untuk menyinggung di benua langit yang mendalam Bahkan empat tempat suci yang mewakili dan melambangkan cara mendalam di benua langit yang mendalam Sein Kaisar Siayuan Ba yang saat ini absolute sangtuari juga seseorang dari Blue Wind Nation, dan Istana Lautan Agung yang telah diampuni oleh Yun Che juga harus membayar upeti kepada keluarga Angin Biru Kekaisaran setiap tahun Ada pun dua ground suci lainnya, Divin Phoenix Sekte telah menundukkan kepala mereka ke keluarga Angin Biru Kekaisaran selama beberapa tahun terakhir dan sampai hari ini Mereka masih membayar ganti rugi kepada bangsa Angin Biru untuk dosa-dosa yang mereka lakukan pada mereka tahun Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Frozen Cloud Asgard, tiga tahun sebelum ini, itu sudah menjadi sekte pelindung Blue Wind Nation Lebih jauh lagi, Asgard Master sebelumnya adalah Yun Che juga, jadi meskipun Frozen Cloud Asgard memiliki kekuatan total terlemah dari Four Sacred Grounds, itu sebenarnya ada di kepala mereka Karena semua alasan ini, Blue Wind Nation tidak diragukan lagi adalah tempat yang Anda pasti tidak mampu mengguncang seluruh benua Tetapi dalam setengah tahun terakhir, Blue Wind Nation tidak damai Kepala Blue Wind Palace Dong Fang Siu mendarat di daerah terlarang di dalam Istana Kekaisaran Dengan kaki tergesa-gesa, dia bergegas ke Ola Kekaisaran Hamba tua ini, Dong Fang Siu, menyambut yang mulia ratu Petik 2 Sepasang mata Phoenix Chang Yue lembut tapi ada baja di dalamnya Ketika dia melihat ke Dong Fang Siu yang sedang berlutut di depannya, alisnya berkerut dan dia berkata Kepala Istana Dong Fang, ekspresimu begitu tergesa-gesa dan cemas, mungkinkah binatang buas yang dalam mulai mengamuk lagi Membalas yang mulia, itu persis seperti itu, Dong Fang Siu menyatakan dengan serius dengan kepala tertunduk Wilayah yang terkena dampak gangguan ini adalah Washtelen of Deat Binatang buas yang dalam yang biasanya tidak pernah meninggalkan wilayah itu telah merangkak keluar dari sarangnya Bahkan hewan buas yang dalam yang tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya juga menjadi sangat kejam dan mudah marah The Washtelen of Deat adalah tempat binatang paling dalam berada di Blue Wind kami Jadi binatang buas yang hebat mengamuk kali ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dalam skala Petik 2 Alis bulan Sabit Chang Yue sedikit merajut sebelum dia berkata Daerah kerusuhan berada di wilayah timur Washtelen of Deat Dong Fang Siu segera menjawab Itu, saat ini area 50 km yang terdiri dari bagian timur Washtelen of Deat telah terpengaruh Jika kita tidak menghentikannya segera, itu pasti akan membawa bencana besar Saya meminta yang mulia untuk segera memberi kami perintah dan juga meminta bantuan dari Divin Phoenix Sec Petik 2 Chang Yue berdiri Dia terus berpikir sebentar sebelum bergumam pada dirinya sendiri Ini sudah ke enam kalinya Petik 2 Kepala istana Dong Fang? Kata Chang Yue dengan alis berkerut Segera kembali ke istana mendalam Blue Wind Marsal semua elit praktisi mendalam di dalam istana batin dan segera bergegas menuju bagian timur Washtelen of Deat sesudahnya Petik 2 Dong Fang Siu terkejut dengan perintah itu Yang mulia, ini adalah Wajah Chang Yue serius dan seorang yang berwibawa mungkin dengan dingin memancar darinya Selama beberapa tahun terakhir, kekuatan Blue Wind telah menyebar ke seluruh penjuru dunia karena nama dan reputasi suamiku Banyak praktisi yang mendalam telah mulai menjadi sombong dan mereka tidak lagi memiliki rasa bahaya Mereka bahkan lupa bahwa negara kita berada di tepi kehancuran hanya beberapa tahun yang lalu Mengamuk binatang yang mendalam ini akan ditangani oleh para praktisi yang mendalam dari Blue Wind Mendalam Palace Beritahu mereka bahwa ini adalah Blue Wind Nation, kita tidak bisa selamanya bergantung pada Divine Phoenix Sec Petik 2 Tapi binatang buas yang dalam yang berasal dari Washtelen of Deat bukanlah bahan tertawaan Selain itu, ada jumlah yang sangat besar dari mereka yang berkumpul di sana sekarang Bahkan jika seluruh istana batin harus keluar, masih akan sangat sulit untuk ditangani Selain itu, bahkan jika kita mampu menekannya pada akhirnya, itu juga pasti akan mengakibatkan banyak cedera dan kematian Kata Dong Fang Siu dengan suara khawatir Keluarga kerajaan secara alami akan memberikan kompensasi untuk setiap dan semua korban Kata-kata Dong Fang Siu tidak menggerakkan Chang Yue sedikitpun, sudah saatnya dari mereka untuk bangun dan mencium bau mawar Jika ada pengecut atau peserta yang tidak mau, tidak perlu memaksa mereka Tapi Anda harus segera mengusir mereka dari istana mendalam Blue Wind dan melarang mereka untuk kembali Perintah Blue Wind Empress telah ditetapkan dan Dong Fang Siu secara alami tidak dapat mengatakan apapun Saat dia memikirkan atmosfer di istana mendalam angin biru ini yang secara bertahap telah berubah karena kekuatan negara mereka Dia juga menghela nafas dalam hatinya Setelah itu, dia bersujud dalam-dalam sebelum dengan cepat pergi Sama seperti Dong Fang Siu telah pergi, kekuatan otoritatif di wajah Chang Yue segera menghilang Dan segera digantikan oleh ekspresi khawatir yang mendalam Dia mengambil batu giok transmisi suara dan berbisik ke dalamnya Suir, ada sesuatu yang perlu aku ganggu Petik 2 Setelah Chang Yue menyelesaikan transmisi suara itu, kekhawatiran di wajahnya semakin dalam Dia melihat keluar istana dan bergumam pada dirinya sendiri Hanya dalam waktu setengah tahun, enam kejadian aneh berturut-turut telah terjadi dengan binatang buas yang dalam Dan interval antara setiap insiden semakin pendek Hanya apa sebenarnya yang terjadi di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!